serahkan mengabaikan keberadaan semua orang di sekitarnya Cuhan mengangkat tangannya ke arah Lian Cheng nada tenangnya terdengar seperti sedang menggodanya setelah terkejut ekspresi Lian Cheng berangsur-angsur menjadi gelap dan dingin matanya dipenuhi jejak kemarahan berdarah tatapan aneh di sekelilingnya menyebabkan hati Lian Cheng terbakar amarah Huff, jika kamu ingin membunuh empat roh dengan atribut yang sama, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan dengan itu, Lian Cheng melambaikan tangannya dan sepuluh sinar cahaya keluar dari sela-sela jarinya sepuluh bayangan yang mengalir itu seindah anak panah tajam yang terbang di udara melihat lebih dekat, mereka sebenarnya adalah sepuluh belati berbentuk bulu di udara, mereka mengeluarkan serangkaian aura kuat yang mengalir bayangan, langsung mengarah ke berbagai titik vital di tubuh Cuhan ruang berputar, dan mata Cuhan terfokus dia mengangkat tangannya dan kekuatan telapak tangan yang kuat bersiul bang angin kencang bertiup kemana-mana dan gelombang udara memenuhi langit energi yang sangat dingin itu seperti aliran deras yang membuat sepuluh belati terbang beterbangan namun, belati terbang yang dikirim terbang dengan cepat berkumpul bersama dalam proses dikirim terbang cahaya dan bayangan saling tumpang tindih seolah sayap menyatu kemudian, mereka berubah menjadi pedang tajam yang memancarkan rasa dingin yang tak ada habisnya dentang senandung pedang yang keras dan jelas bergema di udara pada saat yang sama Li Yan Cheng yang sedang bersandar pada pilar batu membanting telapak tangannya dengan keras ke pilar di belakangnya menggunakan serangan balik yang kuat Li Yan Cheng segera melompat keluar saat dia bergegas keluar niat membunuh yang sangat kuat dan dingin muncul dari tubuhnya seperti tsunami tubuh suci penggarap hantu hua seiring dengan aura yang sangat kuat tubuh Li Yan Cheng tiba-tiba mengalami perubahan yang aneh lengan dan bahunya lebar dan rambut hitamnya seolah diwarnai salju semuanya berubah menjadi putih keperakan matanya merah dan bahkan sudut mulutnya memperlihatkan dua gigi tajam ta Li Yan Cheng yang secara langsung meletus dengan kekuatan batas garis keturunan diselimuti oleh aura ganas yang menakjubkan dia mengangkat tangannya dan pedang tajam berbulu sepuluh memasuki telapak tangannya lengannya menyeret pedangnya dan cahaya darah menutupi seluruh bilahnya cahaya pedang menakutkan yang membentang puluhan kaki menebas ke arah Chuhen mati serangan pedang ini menakjubkan seperti pelangi dan aura pembunuhnya terungkap sepenuhnya namun segalanya berbeda sekarang Li Yan Cheng yang kuat di masa lalu kini penuh dengan kekurangan di mata Chuhen cici cahaya petir menyebar dan cahaya petir indah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh Chuhen puluhan ribu busur petir liar terjalin di depan Chuhen seperti ular perak kemudian dia mengangkat tangannya dan mengulurkan telapak tangannya untuk menemui aura mengerikan Li Yan Cheng dia mengepalkan kelima jarinya dan petir biru tua yang ganas dan kuat yang mengelilingi tubuhnya keluar seperti ular piton naga ia menjerit keras dan bertabrakan dengan tatapan pedang yang diayunkan Li Yan Cheng ledakan begitu keduanya bertemu hujan bunga api meletus ke segala arah cahaya pedang kuat yang dilepaskan oleh Li Yan Cheng sepertinya terkena kekuatan petir itu langsung hancur menjadi ribuan pecahan cahaya dan bayangan ekspresi semua orang di luar arena berubah mereka tidak bisa tidak terkejut dengan kekuatan-kekuatan Chuhen bahkan Kin So Ye mau tidak mau menyempitkan matanya saat dia bergumam dengan suara rendah petir ilahi pembunuh misterius segera setelah itu petir yang liar dan indah tampak menyebar seperti jaring besar itu melintasi seluruh jalan terbagi menjadi beberapa aliran dan menyelimuti Li Yan Cheng pupil matanya sedikit mengecil dia mencengkeram pedang itu erat-erat dengan kedua tangannya dan tatapan pedang berbentuk cincin menyapu dentang cahaya pedang yang kuat itu menakjubkan seperti pelangi dan itu membelah petir kuat di depannya menjadi dua petir yang pecah itu seperti pohon anggur berwarna biru tua wajah Li Yan Cheng menunjukkan ekspresi yang sangat menyeramkan dia kemudian melompat dan berlari keluar seperti sambaran petir dia dengan cepat melewati petir yang pecah dan tiba di depan Chuhen sekali lagi aku akan memberimu pelajaran pedang di tangannya mengeluarkan segudang sinar cahaya yang menyilaukan Yuan sejati tanpa batas yang membubung ke langit naik ke udara di belakangnya tubuh Li Yan Cheng sepertinya diselimuti oleh aura jahat yang mengerikan aura pedang yang sangat tajam menebas kepala Chuhen dengan ganas mati boom suara keras yang keras segera menyebar di udara ubin batu di bawah kaki Chuhen segera hancur sedikit demi sedikit retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya seperti jaring laba-laba muncul dan pecahan batu terbang ke langit seperti sekawanan burung yang terkejut namun, tubuh Chuhen masih berdiri tegak di tempatnya semua orang yang hadir melebarkan mata mereka ketika mereka melihat sebuah lengan yang ditutupi dengan petir yang indah secara langsung menerima pedang yang sangat kuat, cepat dan ganas huo gelombang udara dingin yang tak kasat mata menyebar ke segala arah bahkan wian, ye yao, dan long suan suang yang berada di belakang Chuhen mengungkapkan ekspresi terkejut menangkap pedang penggarap hantu Li Yan Cheng dengan tangan kosong, kekuatan pedang yang cukup untuk membelah puncak gunung dan memblokir sungai tidak memiliki sifat mematikan di depan Chuhen anda Li Yan Cheng juga sangat terkejut dia hanya merasakan pedang di tangannya tersedot dengan kuat oleh kekuatan yang kuat, dan dia tidak bisa bergerak kembali ke makam iblis abadi, pihak lain bahkan tidak bisa menangkap satu tebasan pun darinya sudah berapa lama sejak dia menjadi begitu kuat dia benar-benar tidak bisa membiarkan ini terjadi wajah Li Yan Cheng menunjukkan ekspresi garang taring di sudut mulutnya berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang tajam bayangan hantu Asura yang menyelimuti tubuhnya menjadi semakin padat, seolah-olah bayangan iblis telah turun ke dunia sebuah kekuatan luar biasa muncul dari dalam tubuhnya boom, dengan suara keras, semburan kekuatan melonjak ke arah Chuhen dan platform yang berjarak lebih dari 100 meter di sekitar mereka berdua benar-benar runtuh pada saat yang sama, Liu Uyue, yang berada di tim Istana Suanyang, memiliki tatapan dingin di matanya dia memandang Chuhen, yang tak tergoyahkan di bawah pedang Li Yan Cheng, dan melepaskan rasa dingin wos bersamaan dengan gelombang udara yang sangat panas, tujuh api berwarna berbeda muncul dari tubuh Liu Uyue seperti awan dewa seolah-olah dia mengenakan gaun bulu berwarna pelangi desir sebelum yang lain sempat bereaksi, Liu Uyue sudah menghilang dari tempatnya berada seperti pedang bayangan, dia langsung melewati udara dan muncul di depan mereka berdua kakak Chuhen, hati-hati, Ye Yao terkejut dan tanpa sadar berseru sudut mata Chuhen menyipit, dan dia mengangkat tangannya untuk menamparkan Liu Uyue Bam! badai api yang mengamuk meledak di antara mereka bertiga seperti tornado gelombang kejut yang ganas menyapu ke segala arah, dan bersama dengan pecahan bebatuan, mereka bertiga mundur ke belakang betapa tercelanya, Ye Yao mengumpat dengan keras dia baru saja hendak melangkah maju untuk membantu, tapi Wu Yan menghentikannya jangan terburu-buru saat dia mengatakan itu, Wu Yan melirikin So Ye dan Liu Ming Hong di luar arena dengan sedikit kewaspadaan di matanya hah, senyuman mengejek muncul di wajah Chuhen saat dia menatap Liu Uyue yang dingin dan sombong pada saat yang sama, Li Yan Cheng, yang terlempar sejauh puluhan meter karena dampaknya, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan tidakkah kamu ingin memburu empat roh jiwa dengan atribut yang sama, aku akan memberikannya padamu sekarang seringai dingin muncul di bibir Li Yan Cheng bersama dengan aura pembunuh yang sangat kuat, langit dan bumi kehilangan warnanya, dan awan melonjak setelah itu, pilar cahaya hitam yang tampak seperti tombak raksasa menembus langit, menyapu ke arah Chuhen dengan aura pembunuh yang sangat dingin Chuhen menghindar ke samping, dan pilar cahaya hitam ganas yang tak tertandingi menembus jauh ke dalam arena berdengung kemudian, distorsi aneh muncul di dalam setiap pilar cahaya hitam, seperti riak di permukaan air setelah itu, wajah binatang jahat yang mengerikan dan menakutkan muncul di dalam riak yang terdistorsi sen luo, pesta rakus ha, sepertinya ada jeritan yang tajam dan memekatkan telinga di telinga semua orang namun, saat suara Li Yan Cheng turun, suara hembusan angin yang cepat dan tajam tiba-tiba meledak retakan, ci, sesaat kemudian, serangkaian darah cerah berceceran di udara pupil Li Yan Cheng berkontraksi dengan hebat, dan dia merasakan sakit yang menusup di bahu kanannya dia melihat seberkas petir biru tua menembus bahu lawannya seperti aurora kekuatan petir yang dahsyat dengan cepat menyerang tubuh lawannya busur listrik yang padat segera mengalir ke seluruh tubuh Li Yan Cheng yang terakhir merasa setiap inci meridiannya dalam keadaan mati rasa, dan semua energi asal sejati yang dia kumpulkan seketika menjadi sangat tersebar saat Li Yan Cheng tersambar sinar petir, semua aurora pilar cahaya hitam ditarik dan dilebur setelah itu, mereka benar-benar roboh, berubah menjadi kumpulan asap hitam yang menghilang ke dunia giliranmu, Chu Hen tidak memandang Li Yan Cheng lagi tatapannya yang acu-ta-acu menyapu langsung ke arah Liu Uyue ekspresi yang terakhir menjadi gelap, dan matanya dipenuhi rasa dingin api tujuh warna yang membubung ke langit seperti bola awan keberuntungan Sen Luo, hati berduri, gemuruh serpihan batu beterbangan kemana-mana di platform besar itu, dan batu bata meledak tanaman merambat berduri besar terbang keluar dari antara mereka berdua aura yang kuat memenuhi langit, dan pemandangan spektakuler tampak seperti tentakel gurita raksasa yang tak terhitung jumlahnya dari laut dalam yang lebih mengejutkan lagi adalah tanaman merambat raksasa berduri yang menutupi langit dengan cepat tersulut api yang membakar seperti monster yang menyala-nyala, mereka menerkam ke arah Chu Hen semua orang di luar arena diam-diam tercengang kombinasi yang sangat indah seperti yang diharapkan dari Liu Uyue dia benar-benar bisa menggabungkan batas garis keturunannya dengan kekuatan Sen Luo dengan begitu sempurna namun, di detik berikutnya, retakan tajam terdengar tanaman merambat dari pohon raksasa yang mega itu terpotong secara paksa karena benturan yang dahsyat tanaman merambat raksasa yang tak terhitung jumlahnya langsung terkoyak dari tengahnya dan terbelah menjadi dua apa ini tadi? hati semua orang bergetar Liu Uyue juga terkejut heh, kamu menggunakan gerakan yang sama dua kali Nona Liu, apakah kamu sudah kehabisan akal? sebuah cibiran sembrono terdengar dan sosok muda dengan kilat menyilaukan berputar di sekujur tubuhnya keluar dari tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya seperti bilah petir serangkaian kilat menyilaukan melintas di udara dan Chu Hen tiba di depan Liu Uyue dengan kecepatan cahaya lengan kanannya, yang ditutupi oleh busur petir menembus gaun bulu tujuh warna yang menyala-nyala milik Liu Uyue, dan dia langsung meraih lehernya yang cantik dan indah tidak bisakah kamu berdiri saja di sana dengan patuh suara mendesing auranya yang tak tergoyahkan seperti gunung yang mengjulang tinggi, dan aura Chu Hen menghancurkan semua orang yang hadir bam, bunyi gedebuk terdengar, dan api tujuh warna di sekitar tubuh Liu Uyue meledak seperti awan sebelum menyebar antara langit dan bumi tubuh halusnya diangkat ke udara oleh Chu Hen, dan wajahnya pucat pasi, seolah dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjuang Chu Hen menatap semua orang yang hadir dengan ekspresi menghina, dan suaranya sedingin anak panah yang tajam 1282 tidak bisakah kamu mengatakannya, saat ini, kamu tidak berbeda dengan sampah di hadapanku kata-katanya seperti jarum, begitu tajam hingga hampir menembus gendang telinga semua orang wajah Liu Uyue sepucat selembar kertas, dan mata dingin Chu Hen, yang berjarak beberapa inci darinya, menembus langsung ke kedalaman jiwanya seperti dua pedang tajam pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang es yang tak berujung dia, yang sedang dicekik, tidak bisa lagi mengumpulkan keinginan untuk melawan orang-orang diperon dan bersembunyi di balik bayang-bayang kota kuno semuanya terkejut dalam sekejap mata, dia telah mengalahkan dua orang berturut-turut Chu Hen telah mendominasi seluruh medan perang tepat pada saat ini, aura dingin diam-diam keluar dari tim istana yang mendalam lepaskan dia begitu dia selesai berbicara, aliran udara yang sangat panas tiba-tiba menyelimuti Chu Hen wosh, dalam sekejap, lapisan api yang membakar menyala di tubuh Chu Hen dengan cepat menyebar ke sepanjang lengan yang mencekik Liu Uyue, dan terus-menerus membakar Chu Hen namun, Chu Hen bahkan tidak mengerutkan kening saat menghadapi api mengerikan yang menutupi tubuhnya dia bahkan tidak melepaskan cengkramannya di leher Liu Uyue dia menatap dingin ke wajah cantiknya yang masih menunjukkan sedikit kepanikan apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan untuk melindungi empat jiwa roh pukulan yang berulang-ulang membuat Liu Uyue kaget sekaligus marah dia selalu sombong dan menyendiri, dan dia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya saat ini, dia benar-benar ingin merobek Chu Hen menjadi ribuan bagian namun, kesenjangan kekuatan mereka membuatnya tidak bisa menahan sama sekali sudah ku bilang padamu, lepaskan dia saat ini, kemarahan Liu Minghong telah mencapai tingkat yang tak terhentikan sosoknya yang tinggi dan kokoh membubung ke langit seperti harimau ganas kemudian, dia membuka tangannya, dan nyala api yang dahsyat keluar dari tubuhnya usaran api yang besar dengan cepat berkumpul di telapak tangannya berdengung detik berikutnya, bila api merah yang sangat dingin dan ganas menebas langit menyapu kekuatan yang dahsyat dan kuat saat menebas ke arah lengan dan bahu Chu Hen Chu Hen mendongak dan mengangkat kepalanya cahaya bintang berkelap-kelip di matanya yang dalam dia dengan cepat mengangkat telapak tangan kirinya dan bersamaan dengan aura yang sangat menakjubkan dan agung pancaran cahaya bintang yang indah dan mewah bersinar dengan cemerlang pola indah biduk melayang di udara huwa, seberkas cahaya perak melesat seperti bintang dan bertabrakan dengan bilah pedang api merah ledakan gelombang kejut yang menghancurkan bumi menyebar di atas kepala semua orang langit dan bumi berubah warna ruang angkasa bergetar dan cahaya bintang serta cahaya merah yang melonjak secara sembarangan seperti bunga api yang meledak, menyebabkan gelombang udara panas yang luas seperti air pasang menyapu ke segala arah lantai platform tinggi itu retak sedikit demi sedikit dan banyak bangunan di dekatnya runtuh dengan suara gemuruh yang keras semua penonton lainnya mundur kakak senior Soye di sisi lain, pedang iblis berbulu sepuluh liyanceng menutupi bahunya yang berdarah dengan satu tangan dan kembali ke orang-orang di pavilion kiksiao dengan ekspresi dingin Kin Soye, tokoh teratas lainnya di Winklut Ranking, menyipitkan matanya dia tidak berniat mengambil tindakan segera kita lihat saja gelombang kejut yang sembrono dan kacau memicu gelombang aliran udara yang kacau desir Liu Minghong, yang dipenuhi dengan niat membunuh, menutik ke bawah, meninggalkan sosok seperti hantu di udara dia segera melintas di depan Chu Hen dan menyerang dengan telapak tangannya, mengarah langsung ke wajah lawannya Chu Hen menghadapi serangan itu dengan satu tangan pada saat yang sama, dia mengangkat telapak tangannya untuk menghadapi serangan itu dan pada saat yang sama, untayan busur petir berpotongan di atas dan di bawah telapak tangannya bang kedua telapak tangan bertabrakan dan suaranya seperti batu besar yang bertabrakan dan riak yang menyebar sebanding dengan badai laut Liu Uyue, yang paling dekat dengan mereka bisa dikatakan sangat tidak nyaman dia merasa seolah-olah seluruh darah di tubuhnya mengalir ke belakang dan dengan lehernya yang dicekik, dia hampir tercekik meskipun serangan Liu Minghong sangat mencengangkan, Chu Hen sama sekali tidak dirugikan bahkan saat menghadapi energi telapak tangan lawan dia tetap mengendalikan Liu Uyue energi telapak tangan keduanya terus mengeluarkan suara ledakan energi asal sejati yang dahsyat tiba-tiba, Liu Minghong mengungkapkan senyuman dingin kekuatan tersembunyi api matahari berdengung pada saat berikutnya, kekuatan tersembunyi yang sangat mendominasi tiba-tiba melonjak ke dalam tubuh Chu Hen itu seperti lava mendidih, dan tubuh Chu Hen sedikit gemetar setelah itu, semua meridiannya merasakan sensasi terbakar perasaan seperti ini sepertinya familiar kembali ke makam abadi dan iblis, ketika Chu Hen menghentikan Kin He menggunakan keturunan matahari teratai pada Baikian Yu dia secara tidak sengaja diserang oleh kekuatan tersembunyi sunflam saat ini, Chu Hen sedikit linglung hah, Liu Minghong tersenyum dingin dan aura yang lebih agung dan mengerikan muncul aura panas setinggi puluhan kaki muncul di belakangnya, dan kekuatan tersembunyi yang tak berujung melancarkan serangan lagi bang! nyala api yang membakar tubuh Chu Hen seperti awan yang mekar pada saat yang sama, hantaman keras mendorongnya mundur dan lima jari yang mencekik Liu Uyue juga mengendur Liu Uyue, yang berada di ambang mati lemas, merasa tenggorokannya langsung menjadi rileks, dan dia segera memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan diri dari cengkeraman Chu Hen matanya sedingin es dan dia berteriak dengan suara tegas bunuh dia tatapan Liu Minghong miring, dan dia menjawab dengan acuh tak acuh, itulah yang aku pikirkan lalu, dia menatap Chu Hen dengan niat membunuh di antara alisnya terakhir kali aku membiarkanmu melarikan diri dengan nyawamu tapi kali ini, kamu tidak akan seberuntung itu saat suaranya turun suhu langit dan bumi meningkat hingga ekstrim dan seluruh kota kuno yang tandus tampaknya telah menjadi tungku besar udara dipenuhi pola lampu merah yang menyengat di bawah tubuh Chu Hen garis-garis merah tua mirip dengan magma yang mengalir muncul secara menakjubkan masing-masing pola merah tua memancarkan kekuatan yang sangat mendominasi dan menakutkan sebelum Chu Hen bisa bereaksi masing-masing pola merah tua tiba-tiba meledak dan gelombang api yang melonjak seperti pilar lava menyegel Chu Hen ke segala arah dinding magma yang menutupi langit dan bumi terjalin di sekitar tubuh Chu Hen dan mengelilinginya lapis demi lapis kemudian di bawah tatapan orang-orang di sekitarnya yang dipenuhi dengan rasa hormat api mengerikan yang mengelilingi Chu Hen segera mengembun menjadi teratai emas yang sangat besar teratai emas besar itu indah dan mempesona dan kuncupnya sedikit terbuka memancarkan gelombang udara panas yang merusak ruang dan fluktuasi energi mengerikan yang dapat menghancurkan langit dan bumi ini kedatangan matahari teratai ekspresi Wu Yan tiba-tiba berubah dan dia mengepalkan tinjunya dengan tatapan serius di matanya Ye Yao dan Long Suansuang juga cemas dan mereka menatap teratai emas besar yang menyala-nyala di platform tinggi di depan mereka kedatangan matahari teratai seperti yang diketahui semua orang itu adalah salah satu teknik tertinggi dari istana matahari yang mendalam namun bagi Chu Hen ini bukan pertama kalinya ia harus menghadapinya Qin He yang berada di tim istana matahari yang mendalam mengerutkan kening dan hatinya dipenuhi dengan kebencian sebelumnya di makam abadi dan iblis Chu Hen telah berturut-turut mematahkan kedatangan matahari teratai dua kali dan sangat sulit baginya untuk melupakannya namun dibandingkan dengan kedatangan matahari teratai karya Liu Minghong kedatangan matahari teratai karya Qin He tidak layak untuk disebutkan baik itu dalam hal aura atau pelaksanaan tekniknya ada perbedaan besar Huff, kamu tidak akan bisa melarikan diri kali ini teratai emas besar itu seperti matahari dewa yang muncul di pusat kota kuno ribuan sinar cahaya yang menyilaukan bermekaran dan sebagian besar pusat kota menjadi titik buta yang ditutupi oleh cahaya kemasan pupil setiap orang dengan cepat menyusut hingga seukuran titik teratai emas yang mempesona juga mekar dengan tenang seperti benda dewa kelopak demi kelopak terbuka darinya setiap kali kelopak terbuka intensitas kekuatan yang dilepaskan akan meningkat saat semua kelopak bunga bermekaran ekspresi semua orang menjadi sedikit linglung benda suci setinggi seratus kaki yang tampak seperti teratai langit dan bumi mekar di kota kuno hah, seringai menghina muncul di wajah Liu Minghong tangannya membentuk segel, dan dia dengan dingin berteriak berubah menjadi abu kedatangan matahari teratai meledak bang getaran yang mengerikan dan dahsyat mengguncang langit dan bumi di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya teratai emas di platform tinggi langsung meledak gelombang kejut badai yang besar dan menakutkan segera menyapu langit di atas kota kuno gempa susulan yang kuat dan sangat dingin itu seperti lingkaran cahaya berbintang yang kental kemanapun ia melewatinya, istana dan pavilion megah dihancurkan satu demi satu pilar cahaya emas megah yang tak terhitung jumlahnya mengjulang ke langit dan energi badai destruktif meledak, merobek platform tinggi itu saat ini, kota kuno yang awalnya sunyi dan redup menjadi bersinar dan mempesona cahaya suci kemasan mewarnai kota kuno besar itu dengan lapisan cahaya kemasan yang indah merasakan aura menakutkan yang berasal dari badai emas ekspresi semua orang di kota kuno berubah drastis kekuatan ini sungguh menakutkan orang itu mungkin sudah mati, kan? apakah ada kebutuhan untuk mengatakan itu? berada di pusat kekuatan matahari teratai saya khawatir bahkan kin so ye pun tidak akan mampu menahannya belum lagi grandmaster seni bela diri yang tidak disebutkan namanya ledakan dalam sekejap mata, platform tinggi megah di pusat kota telah runtuh dan hancur namun, yang mengejutkan adalah beberapa pilar batu kuno yang berdiri di platform tinggi tidak runtuh dan masih berdiri kokoh di tempat yang sama di sisi lain, orang-orang di pavilion kondensasi surga semuanya menghunus pedang mereka dan siap bertarung setelah cuhen meninggal, langkah selanjutnya adalah memperjuangkan pecahan kunci yang tersisa orang-orang di sekitar juga memperhatikan hal ini, dan mereka semua memandang Liu Uyue dengan ekspresi serius di sisi lain, Liu Uyue agak tidak puas huff, mati seperti ini sungguh terlalu mudah bagimu dentang namun, saat dia selesai berbicara, deru ribuan angin dan guntur bergema ke segala arah apa? hati setiap orang yang hadir bergetar hebat mereka hanya bisa melihat bahwa di dalam pusaran badai emas, banyak pilar guntur dan kilat yang tak tertandingi tiba-tiba mengalir keluar misalnya, ular piton raksasa sedingin es itu melompat-lompat sembarangan yang lebih mengejutkan lagi adalah semua petir agung itu memiliki warna ungu yang aneh ini ungu, petir ungu seribu dua ratus delapan puluh tiga ungu, petir ungu apa yang sedang terjadi? petir ungu yang indah dan jahat melintas di langit ekspresi semua orang di kota kuno berubah berulang kali, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan bahkan Wuyan, Ye Yao, dan Long Suan Suang tercengang cici suara berapi-api itu seperti kicauan seribu burung yang bersemangat dibawah banyak tatapan tidak percaya, sosok familiar yang dikelilingi oleh kekuatan petir yang ganas dan dahsyat muncul di hadapan semua orang petir ungu itu seperti bola cahaya tiga dimensi, dan kekuatan yang menakjubkan dan menakutkan dilepaskan cuhen seperti roh dukun yang mengendalikan kesengsaraan petir hukuman ilahi, memandang acuh ta acuh pada Liu Ming Hong di langit kamu pikir kamu layak masuk dalam daftar kehormatan dengan kemampuan kecil ini suara dinginnya tidak menyembunyikan kesembronoan di dalamnya saat ini, semua orang terkejut di sisi lain, Liu Ming Hong bahkan lebih marah lagi matanya terbuka lebar, dan aura emas di sekitar tubuhnya berkumpul dan berputar cepat di depannya dalam sekejap, bola api besar yang lebarnya hampir 100 meter jatuh secara diagonal itu seperti matahari terik yang turun saat menghantam cuhen di bawah hal yang sombong, gemuruh gelombang panas yang bergulung-gulung bersiul, dan cuhen, yang berada di area di bawah, sekali lagi mengalami tekanan yang sangat besar namun, cuhen tidak takut sama sekali, dan sepertinya ada kilatan petir di matanya dia mengangkat telapak tangannya, dan petir umu tak berujung yang menempel di sekujur tubuhnya terbang keluar seperti jalinan pedang suci retakan lusinan petir umu spektakuler berpotongan seperti naga dan ular, meledak dengan suara yang memekakan telinga itu seperti aurora yang mengalir, seperti pedang raksasa tak beraturan atau tombak dewa, bertabrakan langsung dengan bola api besar yang jatuh bang keduanya bertabrakan, dan sebuah ledakan mengguncang langit kekuatan yang menghancurkan bumi melonjak ke seluruh area detik berikutnya, petir umu yang sangat cepat dan ganas menembus bola api besar dengan kekuatan untuk menghancurkan langit petir umu yang membawa aurora pembunuh tak berujung terus merobek langit dan membelah bumi, menyerang Liu Minghong yang berada di langit di belakangnya bang semua orang diam-diam menghirup udara dingin sungguh kekuatan penghancur yang memejutkan apakah ini petir ilahi suansa pada saat ini, bahkan kin so ye dari pavilion kisiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya wajahnya dipenuhi dengan ekspresi mendalam meskipun petir umu juga mengandung aura petir ilahi pembunuh yang mendalam, kekuatannya jauh melampaui petir ilahi pembunuh yang mendalam wuzong kin so ye menggelengkan kepalanya sedikit dengan sedikit kebingungan di matanya retakan petir ungu yang tak tertandingi itu seperti tombak raksasa yang menembus langit, langsung tiba di depan Liu Minghong pada saat yang sama, aura yang mengguncang bumi, geram, dan kejam muncul dari tubuh yang terakhir api merah menyala di langit gelombang udara seperti tsunami menyelimuti tubuh Liu Minghong, menjelma menjadi kera raksasa yang memiliki kekuatan untuk mencabut gunung kera raksasa itu bermandikan api, mendominasi dunia aura mengamuk yang tak tertandingi menghancurkan semua orang yang hadir mengaum raungan yang mengintimidasi bergema di seluruh kota kuno tubuh kera api itu seperti gunung, dan nyala api yang muncul di luar tubuhnya seperti api padang rumput setelah itu, sebuah telapak tangan yang berat terbanting dengan keras bang, sebuah ledakan hebat terdengar petir ungu yang agung dan tajam langsung hancur dan hancur langit dipenuhi sambaran petir yang jatuh seperti hujan cahaya yang meledak di udara bagaikan tarian kembang api gelombang udara yang sangat dingin dan kuat bersiul ke segala arah itu adalah tubuh suci kera kekaisaran seseorang di luar arena berseru betapa mengerikannya ini benar-benar memaksa Liu Minghong sampai sejauh ini sungguh mengejutkan tapi begitu badan suci kera kekaisaran muncul, pertarungan akan segera berakhir semua orang kagum pada kera api saat mereka merasakan kemarahan mengerikan yang dipancarkannya batas garis keturunan Liu Minghong memiliki kekuatan ledakan yang sangat mengerikan bahkan seorang ahli dengan level yang sama akan kesulitan untuk melawannya belum lagi cuhen yang basis budidayanya tertinggal huff, bangun! Liu Minghong, yang berada di dalam kera api, mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar setelah itu, kera api raksasa yang gigih mengangkat telapak tangannya yang besar dan membantingnya ke arah kepala cuhen berdengung api emas yang bagaikan ombak yang mengamuk dan seperti tsunami melonjak ke telapak tangan kera raksasa api padang rumput yang memenuhi udara bagaikan seratus sungai yang menyatu, memperlihatkan kekuatannya yang menghancurkan bumi dalam sekejap mata, bola cahaya emas besar yang membeku muncul di bawah telapak tangan kera raksasa bola cahaya emas yang terus-menerus menekan cuhen berputar dengan cepat, membentuk roda emas besar yang menyala-nyala yang merobek segala arah di tepi roda emas, terdapat gigi gergaji tajam yang mengeluarkan kekuatan penghancur yang mengerikan pembunuhan ilahi api kekaisaran mengaum aura liu ming hong dan kera api saling tumpang tindih, mengguncang langit dan bumi badai seperti pusaran air yang mengerikan terjadi di seluruh kota kuno di mata semua orang, cuhen sudah menjadi orang mati hati long suan suang, ye yao, dan wu yan terbentang hingga ekstrim mereka menatap lurus ke depan, bahkan tidak berani bernapas dengan keras melihat roda cahaya spiral emas yang membawa aura kematian tak berujung turun dengan cepat rambut panjang dan pakaian cuhen berkibar tertiup angin, tapi tidak ada sedikitpun kepanikan di matanya kemudian, dia mengangkat kelopak matanya, dan aura yang sangat kuat muncul cici kilatan petir ungu yang tak terhitung jumlahnya bermekaran darinya, terjalin satu sama lain tanpa henti, melintas di langit kilatan petir berskala besar yang tak tertandingi itu seperti ular piton raksasa yang menembus langit, terjalin satu sama lain, dan gelombang udara yang kuat menyapu detik berikutnya, tombak bercabang tiga yang berkedip-kedip dengan busur cahaya ungu tiba-tiba muncul di udara petir ungu, pedang cahaya langit ledakan bang suara keras yang memekakan telinga segera meledak di langit di atas kota kuno itu dibawah banyak pasang mata yang terkejut, roda cahaya kemasan raksasa di tangan kera api bertabrakan dengan skysplitter heavy halbert yang berkedip-kedip dengan sambaran petir ungu misalnya, kekuatan dahsyat dari tumbukan meteorit hampir menghancurkan langit cahaya kemasan bercampur dengan sambaran petir ungu meledak ke segala arah, dan bangunan-bangunan yang sudah hancur di kota mengalami dampak putaran kedua banyak rumah dan pavilion langsung menjadi reruntuhan kota kuno itu bergetar, dan tanahnya terbelah platform tinggi di bawahnya benar-benar hancur, dan hanya beberapa pilar batu yang bergoyang dengan gelisah di tengah badai saat ini, ekspresi semua orang berubah kin so ye, li yan cheng, wu yan, dan yang lainnya semuanya memasang wajah serius, terutama li u yue dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan alisnya dipenuhi kebencian dan kemarahan orang tanpa nama itu tidak akan bisa mengalahkannya dalam hatinya, li u hong benar-benar tak terkalahkan di antara mereka yang berada di level yang sama dengan wu xiu selama bertahun-tahun, dia telah bertarung dengan banyak orang jenius dan tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun bagaimana bisa seorang cu hen bertindak begitu lancang di depannya ledakan gelombang kejut dahsyat yang memenuhi langit-memenuhi langit, dan tombak petir umus serta roda cahaya kemasan meledak di langit pada saat yang bersamaan gelombang kejut yang dahsyat itu seperti tsunami, dan alam semesta berada dalam kekacauan angin dan awan kehilangan warnanya, dan tanah retak segera setelah itu, telapak tangan besar kera api menekan dengan marah, dan seperti gunung berjari lima, itu menyelimuti cu hen ini sudah berakhir, mata Liu Wu Hong bersinar dengan cahaya dingin hah, seringai mengejek muncul di wajah cu hen terserah kamu, ini sudah berakhir selesai berbicara, cu hen sebenarnya tidak mengelak atau menghindar dia tidak menghindar atau memberi jalan sebaliknya, dia menghadapi pasukan yang datang secara langsung dan menyerang telapak tangan besar kera api yang turun dalam proses bergerak, petir ungu yang kuat dan manik tak henti-hentinya mengalir di sekitar tubuh cu hen petir ungu yang terjalin berkumpul di telapak tangan kanan cu hen, dan bersinar terang dalam sekejap, jaring petir yang sangat cepat dan ganas berkumpul di tengah telapak tangan cu hen busur petir yang padat bergerak dan berkedip, seolah-olah ada puluhan ribu bila petir cici misalnya, ribuan binatang petir meraung, dan cu hen memegang kekuatan petir ungu, dan dia menyerang telapak tangan besar kera api secara langsung bang cahaya tanpa batas meledak ke segala arah, dan warna langit berubah seiring cahaya ungu mewarnai langit di bawah tubuh besar kera api mengerikan, sosok cu hen benar-benar tidak proporsional di depan cu hen, kera api mengerikan itu seperti raksasa yang tak tergoyahkan meski begitu, kilatan cahaya ungu yang menyilaukan masih mengenai binatang raksasa itu tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan bang gelombang kejut yang kuat menyebar di langit di atas kota kuno berani sekali, dia benar-benar berani menghadapi kekuatan kakak senior wuhong secara langsung bajingan ini sedang mendekati kematian para murid istana yang mendalam memperlihatkan ekspresi menghina dan mengejek namun, pada saat berikutnya, lingkaran cahaya ungu cemerlang meledak di telapak tangan kera api mengerikan semua orang terkejut, dan kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi dentang petir ungu tanpa batas dengan kuat menembus telapak tangan besar kera api mengerikan, dan bola api menari-nari di langit seperti hujan apa? mata semua orang melebar dan menjadi pucat karena ketakutan petir ungu di telapak tangan cuhen seperti pedang petir ilahi yang tak terkalahkan setelah menembus telapak tangan kera api mengerikan, ia tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti itu seperti menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk petir ungu yang tak terbendung menembus ke atas, dan sekali lagi memotong lengan kera api mengerikan retakan suara tajam itu sangat menusuk telinga di bawah tatapan kaget dari kerumunan, lengan kera api mengerikan hancur sedikit demi sedikit, meledak di sepanjang jalan dalam sekejap mata, cuhen berubah menjadi pedang bayangan ungu dan langsung menembus jauh ke dalam tubuh kera api mengerikan petir yang cemerlang mengejutkan langit dan bumi bila bayangan ungu memotong tubuh besar kera api mengerikan, dan dengan kekuatan yang tak terhentikan, tiba-tiba menusuk di depan Liu Ming Hong melihat cuhen tiba di depannya dalam sekejap, ekspresi Liu Ming Hong berubah anda retakan pada saat yang sama ketika Liu Ming Hong mundur, petir ungu ditelapak tangan cuhen dengan ringan memotong dadanya pupil Liu Ming Hong menyusut seukuran jarum pakaian di depan tubuhnya, bersama dengan dagingnya, terkoyak, dan cahaya berdarah keluar wajah orang-orang di bawah menjadi pucat karena ketakutan enyahlah terkejut dan marah, Liu Ming Hong mengangkat tangannya dan menamparkan lawannya desir dengan kilatan bayangan, cuhen menghilang di tempat seperti hantu detik berikutnya, suara acu-ta-acu datang dari belakang Liu Ming Hong 1284 aku akan mengambil tanganmu yang berhutang padaku di Myriad Bell City suara acu-ta-acu yang disertai aura yang sangat dingin datang dari belakang Liu Ming Hong ekspresi Liu Ming Hong berubah drastis hati para penonton pun bergetar Hai tanpa ada kesempatan untuk bertahan, bersamaan dengan suara yang sangat tajam dan menusuk telinga kilat ungu yang indah dan indah melintas di antara lengan kanan dan bahu Liu Ming Hong dalam sekejap, untayan darah yang seindah bunga keluar dari kehampaan petir ungu yang seperti pedang bayangan langsung mengejutkan langit dan mengejutkan semua orang di bawah tatapan penuh perhatian dari kerumunan, petir ungu manik yang terkondensasi di telapak tangan cuhen diam-diam memotong bahu kanan Liu Ming Hong adegan mengejutkan itu membuat semua orang merasa seolah-olah berada dalam ilusi ah! ceritan marah dan menyakitkan menembus gendang telinga semua orang yang hadir saat lengannya meninggalkan tubuhnya, mata Liu Ming Hong melebar dan wajahnya berubah dia kaget dan geram seperti singa gila ekspresi Lian Cheng, Kin He, dan murid jenius lainnya dari Istana Matahari Mendalam dan Pavilion Langit Setara berubah drastis bahkan Kin So Ye, orang lain di daftar Win Klut, memiliki ekspresi terkejut di matanya yang paling terkejut tidak lain adalah keanggunan fatal Liu Uyue saat ini, wajahnya sepucat selembar kertas matanya dipenuhi kepanikan dan ketakutan yang belum pernah dia lihat sebelumnya pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa cuhen berani tanpa malu-malu meminta lengan Liu Ming Hong sebagai taruhan di kota 10 ribu lonceng namun, sudah terlambat baginya untuk memahaminya dari awal hingga akhir, dia tidak pernah sombong dan angkuh ah! aku akan membunuhmu! Liu Ming Hong sangat marah, matanya merah saat dia mengeluarkan raungan seperti binatang buas dia tiba-tiba berbalik dan menerkam cuhen aku akan memastikan kamu mati dalam kematian yang menyedihkan hah! melihat Liu Ming Hong yang tidak memiliki keanggunan sama sekali, mata cuhen dipenuhi dengan kesembronoan sepertinya kamu akan dikeluarkan dari daftar Win Klut dihapus dari daftar mendengar tiga kata ini, hati semua orang bergetar hebat bersamaan dengan kata-kata itu, cuhen dengan ringan mengangkat lengan kanannya petir ungu yang tak terhitung jumlahnya yang berasal dari dalam tubuhnya meledak dan berkumpul di tinjunya aura yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya mengguncang langit dan bumi satu demi satu, pilar petir yang kuat menyebar dari tubuh cuhen itu sangat mempesona hingga tampak seperti jaring petir tiga dimensi aura destruktif yang kental menyebar ke segala arah di mata orang banyak, Liu Ming Hong sepertinya telah melangkah ke dalam bayang-bayang malaikat maut hati semua orang berdebar-debar Liu Uyue sangat terkejut, dan dia buru-buru mengeluarkan kristal energi yang berkedip dengan cahaya zamrut lembut sebelum buru-buru memohon aku akan memberimu empat jiwa roh, hentikan berhenti apakah itu mungkin? sejak mereka berada di kota sepuluh ribu lonceng hingga saat ini, cuhen sudah kehabisan belas kasihan dan kesabaran mendesis seolah-olah binatang petir yang tak terhitung jumlahnya mengaum pada saat yang sama, cuhen melontarkan pukulan yang menghasilkan kekuatan petir kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk pilar ungu yang mengejutkan yang sepertinya bisa membelah langit, dan membombardir tubuh Liu Ming Hong dentang petir ilahi itu setajam pisau di bawah tatapan kaget banyak orang, sambaran petir yang sangat tajam langsung menembus dada tebal Liu Ming Hong saat ini, tubuhnya yang lebar sama rapuhnya dengan selembar kertas tipis aliran udaranya seperti embusan angin seluruh kota kuno menjadi sunyi senyap hanya sambaran petir dahsyat yang berkelap-kelip dan terjalin antara langit dan bumi tidak! Liu Wu Yue berteriak tak berdaya tubuhnya gemetar, dan pemandangan di depannya seperti mimpi buruk yang paling menakutkan semua orang tahu bahwa Liu Ming Hong bukan hanya kakak laki-lakinya, tetapi juga kakak laki-lakinya alasan mengapa dia dicari oleh banyak orang di istana yang mendalam sebagian besar karena Liu Ming Hong sekarang, dukungan terbesarnya disajikan dihadapannya dengan cara yang begitu menyedihkan Liu Wu Yue hanya merasakan penglihatannya menjadi hitam pekat, dan pikirannya kacau jauh di langit, sambaran petir ungu yang menembus dada Liu Ming Hong seperti kuku tajam malaikat maut dengan kuat memakukannya di udara kamu, darah merah mengalir keluar dari mulutnya, dan Liu Ming Hong menatap Chu Hen dengan mata yang hampir keluar dari rongganya Chu Hen menatapnya dengan tenang aku tidak akan mengirimmu pergi mendesis kilatan petir ungu yang ganas dengan cepat berenang di sekitar tubuh Liu Ming Hong, dan energi yang sangat kacau dan keras segera meletus dari tubuh Liu Ming Hong ledakan, suara berat teredam terdengar, dan tubuh Liu Ming Hong langsung berubah menjadi pecahan dan ampas yang memenuhi langit darah segar bercampur daging cincang berterbangan kemana-mana ah, Liu Wu Yue berteriak seolah dia sudah gila kemudian, penglihatannya menjadi hitam, dan dia terjatuh ke tanah atribut kayu empat jiwa roh di tangannya juga jatuh ke platform batu di depannya pada saat ini, semua orang di dalam dan di luar kota kuno tidak bisa berkata-kata semua orang dari istana yang mendalam sangat ketakutan ayo pergi Kin He yang pertama bereaksi dia bergegas maju dan mengambil Liu Wu Yue yang tidak sadarkan diri secepat yang dia bisa dan kemudian melarikan diri dengan panik bersama murid-murid lain dari istana yang mendalam Cu Hen tidak punya niat untuk membunuh mereka semua lagi pula, ada begitu banyak orang yang menonton bahkan jika dia membunuh Liu Wu Yue, Kin He, dan yang lainnya di sini orang lain dari istana yang mendalam masih akan mengetahuinya oleh karena itu, tidak ada bedanya apakah dia membunuh yang lain atau tidak tidak ada yang bisa menduga hasil seperti itu bahkan hati Wu Yan pun kacau meskipun dia tahu bahwa Cu Hen mungkin menahan diri ketika dia bertarung melawan Pei Ye di pertempuran sekte dia tidak menyangka Cu Hen memiliki kekuatan yang menakutkan untuk membunuh para jenius paling mengerikan di daftar kehormatan melihat sosok Cu Hen yang dingin, sombong, dan ramping Wu Yan mengepalkan tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri seberapa kuat kamu? topan dingin bertiup, dan platform pusat yang megah sudah tidak ada lagi hanya kurang dari sepersepuluh dari struktur aslinya yang tersisa untuk menopang pilar-pilar batu yang seolah menopang langit bangunan di sekitarnya hampir rata dengan tanah, dan sejumlah besar rumah roboh Cu Hen perlahan mendarat di platform batu yang pecah kemudian, Wu Yan, Ye Yao, dan Long Suan Suang segera berjalan ke depan kakak Cu Hen, kamu baik-baik saja, apakah kamu terluka? tatapan Cu Hen sedikit melembut dia menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menggerakkan telapak tangannya kekuatan hisap dilepaskan dari tangannya, dan empat jiwaro atribut kayu jatuh ke telapak tangannya segera setelah itu, seberkas cahaya energi biru melayang turun dari area di mana Liu Minghong meninggal melihat bola cahaya, mata semua orang menyipit fragmen kunci seseorang berteriak dengan suara yang dalam 1285 fragmen kunci melihat cahaya biru yang melayang turun dari langit, mata semua orang yang hadir bergetar mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang setajam pedang semuanya mengepalkan tangan atau menekan pedang dengan satu tangan, seolah-olah mereka adalah harimau ganas yang siap menyerang namun, bahkan ahli jenius Liu Minghong, yang menduduki peringkat ke-49 dalam daftar kehormatan telah kehilangan nyawanya karena cuhen, menyebabkan semua orang merasa was-was meski hati mereka sedikit gelisah, tidak ada yang berani bertindak gegabuh selain itu, Qin So Ye, Li Yan Cheng dan orang-orang lainnya dari pavilion kondensasi surga tidak bergerak, jadi semua orang lebih berhati-hati apa yang harus kita lakukan? haruskah kita pergi atau tidak? jangan gegabuh, bahkan Liu Minghong pun sudah mati jangan menjadi orang pertama yang menonjol mari kita tunggu orang-orang dari pavilion kondensasi surga bergerak terlebih dahulu, lalu kita akan bertindak sesuai dengan situasi iya, tidak perlu terburu-buru untuk saat ini dengan banyaknya orang, pasti ada variabel lain meskipun cuhen telah membunuh Liu Minghong dari istana yang mendalam di depan semua orang godaan, kunci, masih membuat semua orang tidak mau melepaskannya dengan mudah sekarang orang-orang dari istana yang mendalam telah mundur hanya Qin So Ye dari pavilion kondensasi surga yang bisa melawan cuhen dan yang lainnya setiap orang hanya bisa berharap kedua belah pihak akan bertarung lagi dan orang-orang yang tersisa akan dapat memperoleh manfaatnya dan melihat apakah mereka bisa berdengung di bawah tatapan serius semua orang, pecahan kunci yang berasal dari Liu Minghong jatuh ke telapak tangan cuhen seperti meteorit yang jatuh dari langit Mata Wu Yan, Ye Yao, dan Long Suansuang berbinar pada awalnya, tapi kemudian mereka dengan cepat menjadi waspada tatapan tidak bersahabat di sekitar mereka membuat mereka merasa tidak nyaman wajah cuhen tenang, dan dia tidak mempedulikannya pada saat ini, Qin So Ye tiba-tiba melangkah ke arah mereka tidak hanya tidak ada rasa dingin di wajahnya yang pucat dan sakit-sakitan, yang ada malah senyuman acuh tak acuh dan tenang Namun, di mata Wu Yan dan yang lainnya, ada kelicikan yang mendalam-dalam senyuman ini Beberapa hari yang lalu, saya menerima kabar bahwa juara pertempuran sekte bela diri kali ini adalah murid baru Jika saya tidak salah, murid baru itu seharusnya adalah anda, bukan? Qin So Ye berkata dengan nada lembut Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya sedikit terkejut Masing-masing dari mereka memandang cuhen dengan tatapan yang lebih rumit Seorang pendatang baru di sekte Grandmaster Seni bela diri sudah memiliki kemampuan untuk masuk ke daftar Winklut Prestasi macam apa ini? Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja Jangan bertele-tele, jawab cuhen dengan tenang Qin So Ye mengangkat alisnya sedikit dan mengangguk sambil tersenyum Seperti yang anda lihat, semua orang mendambakan kuncinya Daripada menunggu orang lain memetik manfaatnya, kenapa kita tidak bekerja sama? Kerja sama Wu Yan, Ye Yao, dan Long Suan Suang tercengang Cuhen juga sedikit terkejut Dia melirik ke samping dan melihat sekelilingnya Bagaimana kamu ingin bekerja sama? Baik itu kamu atau aku, pecahan kunci di tangan kita tidak dapat membuka reruntuhan kota kuno sendirian Oleh karena itu, kita dapat menggabungkan pecahan tersebut menjadi sebuah kunci yang lengkap Setelah kita membuka reruntuhan tersebut, kita akan memperjuangkannya Harta warisan di dalam dengan kekuatan kita sendiri Bagaimana menurut anda? Jawab Qin So Ye Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Qin So Ye, sudut mata Cuhen sedikit menyipit Dia sedikit ragu Jelas sekali bahwa Qin So Ye telah mengetahui situasi saat ini Pikirannya jauh lebih teliti daripada pikiran Liu Yan Hong Orang ini mungkin lebih sulit untuk dihadapi Tentu, setelah ragu-ragu sejenak, Cuhen benar-benar setuju Mata Qin So Ye berbinar Namun, segera setelah itu, Cuhen terus berkata Namun, saya punya syarat Oh! Bunuh! Jiwa empat jiwa, Cuhen melirik pedang iblis berbulu sepuluh li yang cheng di belakangnya Ketika dia mendengar itu, ekspresi li yang cheng berubah, dan dia sangat marah Bajingan, bukankah kamu terlalu naif? Apakah menurut anda kami memohon kepada anda? Cuhen dengan malas meliriknya dan masih berkata kepada Qin So Ye, kamu hanya punya satu pecahan, dan aku punya dua Akulah yang dirugikan, tidak berlebihan bagiku untuk menambahkan syarat, kan? Tentu saja tidak terlalu banyak Saat reruntuhannya terbuka, aku akan memberikannya padamu, jawab Qin So Ye Cuhen tersenyum, hanya barang-barang yang ada di tanganku yang dapat dianggap milikku Qin So Ye juga tersenyum Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan agak tak berdaya Dikatakan bahwa murid baru masih belum dewasa, tapi kamu lebih berpengalaman daripada kami Itu bukan berpengalaman, itu wajar saja Haha, kalau begitu, terserah kamu Lian Cheng mengepalkan tangannya dengan enggan Kakak senior So Ye, itu hanya jiwa empat jiwa Jika saudara muda Cuhen menginginkannya, berikan saja padanya Tetapi... Lian Cheng ingin mengatakan lebih banyak Tetapi ketika dia melihat sisi wajah Qin So Ye yang sepucat pisau es, dia akhirnya menghentikan dirinya Kemudian, dia mengertakan gigi dan menggerakkan telapak tangannya, memisahkan kristal yang berkedip-kedip dengan cahaya hitam Berdengung Sedikit fluktuasi energi bergetar samar di udara, dan jiwa empat jiwa yang memancarkan aura pembunuh melayang ke udara Sambil berpikir, Cuhen melepaskan kekuatan isap yang tak terlihat Jiwa empat jiwa segera terbang menuju pihak lain dan mendarat dengan mantap di telapak tangan Cuhen Senyuman yang tidak biasa muncul di sudut mulut Cuhen ketika dia merasakan kekuatan Shen Luo yang kuat Termasuk yang dari Liu Wu Yue barusan, dia sekarang memiliki tiga jiwa empat jiwa di tangannya Dia hanya membutuhkan satu jiwa lagi untuk menggabungkan empat jiwa menjadi satu Huff! Aku akan menyerahkannya padamu untuk saat ini Aku akan segera mendapatkannya kembali, teriak Lian Cheng enggan dengan suara dingin Terhadap hal ini, Cuhen hanya menertawakannya Lian Cheng saat ini sama sekali bukan ancaman baginya, jadi tidak perlu khawatir sama sekali Apakah kamu puas sekarang? Kin So Ye bertanya dengan tenang Cuhen mendongak sedikit dan segera menyingkirkan jiwa empat jiwa Kemudian, dia membalik telapak tangannya, dan pecahan energi lain yang bersinar dengan fluoresensi biru muncul di depan semua orang Kemudian, Kin So Ye juga sedikit mengangkat pergelangan tangannya Cahaya putih menyala, dan cahaya aneh bersinar Dalam sekejap, ketiga fragment kunci muncul Gelombang energi gelisah menyebar antara langit dan bumi Di bawah sepasang mata yang terbakar dan serakah yang tak terhitung jumlahnya Tiga pecahan fluoresensi biru melayang keluar dari telapak tangan kedua orang itu pada saat yang sama, lalu berkumpul di langit Tiga berkas cahaya menyilaukan muncul di udara Ketiga pecahan itu seperti cermin pecah, dan tepi serta sudut masing-masing pecahan menyatu erat Lingkaran cahaya menyebar Cahaya yang menyilaukan itu seperti matahari biru dan bulan yang cerah Seiring dengan fluktuasi energi yang semakin intens, suara keras dan berapi api bergema di udara dengan suara Us Suara mendesing Di bawah cahaya ilahi yang menyilaukan, inti kristal persegi tiga dimensi muncul di langit di atas kota kuno Itu adalah Kunci lengkapnya Semua orang semakin terkejut, dan mereka menjadi semakin gelisah Jika bukan karena kerjasama Kin So Ye dan Chu Hen, mereka akan langsung bergegas memperjuangkannya Cahaya biru berkilau menyinari mata orang-orang di bawah Inti kristal persegi itu seukuran kepalan tangan orang dewasa, dan kedua belas pembatasnya bertatahkan garis logam Tampaknya ada tubuh energi biru berkumpul di dalamnya, dan itu tampak seperti api mistik yang muncul Tubuh energi inti kristal bersinar terang Ribuan pola cahaya mengalir keluar, menutupi langit dan bumi Itu seperti sayap cahaya biru yang menyebar ke seluruh kota kuno Bas Setelah itu, beberapa pilar batu raksasa yang berdiri di platform tinggi juga mengeluarkan fluktuasi energi yang tidak jelas Seolah-olah pembatasan jimat kuno telah diaktifkan, semua pola tidak jelas pada pilar batu berkedip dengan cahaya lembut Terutama pilar batu megah di tengah utara, pola binatang buas di pilar tersebut tampak hidup Binatang buas yang tampak seperti harimau dan macan tutul membuka mulutnya, dan tubuhnya memancarkan cahaya terang Terutama pola yin yang di tengah keningnya, seperti roda cahaya yang berputar perlahan Wuh, yin yang bisnoni, yang mengikuti di samping yeyao, sepertinya mengeluarkan suara gemuruh pelan di tenggorokannya Yeyao berbalik dan melihat, dan dia bertanya dengan bingung, ada apa Kesembilan, pihak lain tidak menjawab, dan dia masih menatap pola binatang buas di pilar batu Astaga Pada saat ini, kunci inti kristal persegi menarik seberkas cahaya megah di kehampaan, dan langsung melesat ke arah lokasi pilar cahaya Bas Bersamaan dengan dengungan kekuatan yang agung, kuncinya langsung terintegrasi ke dalam pola binatang buas Kuncinya hilang Jantung semua orang melonjak, dan masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi terkejut Yang paling Detik berikutnya, bumi terbelah, dan retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya menyebar di tanah Gemuruh Ruang angkasa bergetar, dan seluruh kota kuno tiba-tiba mengalami turbulensi hebat yang belum pernah terjadi sebelumnya Gedung-gedung tinggi runtuh dengan suara gemuruh yang keras Tanah hancur sedikit demi sedikit, lapis demi lapis Puluhan ribu pancaran cahaya ilahi melintas di antara langit dan bumi, bersama dengan pilar angin kencang yang membumbung ke langit Gelombang udara yang dahsyat dan menakutkan menyapu ke segala arah, dan sebuah lubang besar dengan cepat terbuka dan meluas di kota Aura gelap dan dalam melonjak ke langit Aura sunyi yang telah tersegel selama bertahun-tahun membumbung ke langit 1286 Gemuruh Bumi retak, dan kota kuno itu hancur Langit kehilangan warnanya Aura kehancuran yang telah tersegel selama bertahun-tahun bagaikan pilar angin gelap yang menembus batas bumi Di bawah tatapan kaget semua orang, lorong jurang yang meluas dengan cepat tiba-tiba muncul di pusat kota kuno Bebatuan dan debu di tepi lorong terus meluncur ke bawah Aura kesedihan yang gelap dan dalam melonjak Saat lorong besar itu mengoyak bumi, bangunan di sekitarnya hancur total dan hancur berkeping-keping Gelombang ki yang kuat dan ganas menyebabkan banyak orang terlempar, dan pemandangan spektakuler itu menyebabkan hati semua orang melonjak karena kegembiraan dan keheranan Runtuhan kota kuno telah terbuka Haha, sepertinya semua orang yang melihatnya punya andil Kalau begitu, kami tidak akan berdiri pada upacara Pergi Mata banyak pakar muda bersinar karena gairah dan kegelisahan Seperti burung yang kembali ke sangkarnya, mereka semua meledak dengan kecepatan ekstrim dan bergegas menuju lorong jurang Huff, sekelompok orang menyedihkan yang memancing di perairan bermasalah Lian Cheng mengepalkan tangannya dan berteriak dengan suara rendah Kin So Ye berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatirkan mereka Lalu dia memandang Chu Hen di sisi lain dengan tatapan penuh arti Kalau begitu, sisanya tergantung pada kemampuanmu sendiri Terserah kamu, Chu Hen sedikit mengangkat alisnya yang tampan dan menjawab dengan acuh tak acuh Kin So Ye tersenyum ringan Kemudian, seperti seekor domba yang memimpin, dia memimpin orang-orang di pavilion pengumpulan surga langsung ke lorong Chu Hen juga tidak ragu-ragu Dia berbalik ke samping dan berkata kepada Wu Yan dan dua lainnya, hati-hati nanti Ya, ketiganya menganggup dengan sungguh-sungguh Segera, Chu Hen dan tiga lainnya, serta Yin Yang Bis Noni, juga menukik ke bawah dengan aura dingin yang menggigit Gemuruh, udara dipenuhi aura angin dan guntur yang luar biasa Lubang dalam yang muncul di tengah kota kuno itu seperti mulut besar binatang raksasa prasejarah Hembusan angin kencang yang berasal dari bawah tanah naik ke langit dalam aliran yang tiada henti Semua orang sepertinya telah memasuki gua angin misterius Angin astral yang kuat seperti arus bawah di laut dalam, menghalangi kemajuan semua orang Semakin jauh mereka turun, semakin kuat perlawanan yang mereka hadapi Di dasar jurang tak berbatas, sepertinya ada tornado yang saling terkait satu sama lain, menyebabkan seseorang menyusut ke belakang, tidak berani maju dengan gegabuh Huff, sekelompok pengecut, jadi bagaimana jika aku membiarkanmu berjalan ke depan? Lian Cheng dan murid jenius lainnya dari pavilion Kisiao memandangnya dengan mengejek, lalu mengikuti Kin So Ye dan memimpin untuk menyerang ke tengah tornado yang berputar Sejumlah kecil pembangkit tenaga listrik muda yang tidak lemah juga mengikuti di belakang mereka Ada juga beberapa orang yang meremehkan kekuatan pilar angin Begitu mereka masuk ke dalam pusaran yang mirip pusaran tersebut, mereka langsung kehilangan keseimbangan dan langsung tersedot ke dalam pusaran tersebut Setelah ratapan singkat dan tergesa-gesa, mereka langsung tercabik-cabik Kekuatan yang sangat kuat Hati-hati Menghadapi situasi seperti ini, semua orang sangat waspada Namun, Cheng dan yang lainnya tidak berhenti Mereka berubah menjadi beberapa berkas cahaya dan menyerbu ke dalam pusaran badai Meskipun angin kencang yang menutupi langit dan bumi sangat dahsyat, bagi Chuhan dan tiga orang lainnya, hal itu tidak perlu dikhawatirkan Noni, datanglah ke sisiku Ye Yao berkata dengan lembut Mereka berempat telah mencapai alam abadi kuno tahap akhir, dan satu-satunya yang mereka khawatirkan adalah Yin Yang Bis Noni Namun yang mengejutkan, Noni tidak menemui banyak perlawanan. Tampaknya tidak sulit baginya untuk melewati badai itu Terlebih lagi, pupil vertikalnya tertuju pada jurang tak berujung di depannya, mengeluarkan aura yang tak terduga Ada apa dengan orang ini hari ini? Wu Yan bertanya dengan bingung Ye Yao menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia juga tidak tahu Ini pertama kalinya dia melihat Noni begitu gugup, seolah ada sesuatu di bawah yang membuatnya berhati-hati Sudut mata Chuhan sedikit menyipit, dan beberapa keraguan muncul di hatinya Namun, dia tidak banyak bicara Apa sebenarnya yang tersembunyi di dasar kota kuno ini? Dia akan segera mengetahuinya Gemuruh Saat mereka terus turun, Chuhan dan yang lainnya terus melewati gua angin bawah tanah yang ganas Samar-samar mereka bisa melihat orang-orang dari Heaven Gathering Pavilion di depan mereka, dan di belakang mereka, ada lebih dari sepuluh sosok dengan aura kuat yang mengejar mereka Apa yang muncul di depan mereka adalah dunia bawah tanah kelabu berkabut Itu sangat luas dan tidak terbatas, dan cukup luas ke segala arah Rasanya mereka tidak tenggelam ke dalam tanah, melainkan seperti memasuki ruang tersendiri Dengeng dengungan Tiba-tiba, gelombang fluktuasi energi yang tidak jelas datang dari bawah Kabut abu-abu kabur itu seperti tirai hujan di langit, perlahan-lahan terbelah ke samping Setelah itu, cahaya aneh muncul, dan di bawah tatapan heran semua orang, arai jimat tai chi yin yang besar dengan diameter ribuan kaki muncul di pandangan semua orang Itu adalah, hujan bergumam dengan suara rendah Chuhan juga sedikit mengernyit Cahaya lembut berkabut terpancar dari arai jimat tai chi yin yang Seekor ikan yin yang berwarna hitam dan satu ikan yin yang putih membuat bangunan ini tampak sederhana, namun nyatanya, di dalamnya terdapat tiga ribu dao besar Kedua mata yin yang dari ikan yin yang memancarkan cahaya yang pekat Setelah itu, dua pintu aneh perlahan muncul di posisi, mata, ikan yang putih dan ikan yin hitam Di salah satu pintu tertulis kata, hidup, dan di pintu lainnya tertulis kata, kematian Yin yang ki, satu kehidupan dan satu kematian Melihat pemandangan ini, hati semua orang dipenuhi dengan keterkejutan Sebenarnya ada dua pintu, bagaimana aku harus memilih? Huff, pintu kehidupan mungkin bukan kehidupan, dan pintu kematian mungkin bukan kematian Karena kata-kata, hidup dan mati, ada di atasnya, maka aku akan menentangnya Dengan sangat cepat, seseorang membuat keputusan Orang itu langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menuju ke pintu kematian, di posisi mata ikan yin hitam Namun, begitu dia menyentuh pintu kematian, cahaya putih pekat dan menyilaukan muncul dari sana Bersamaan dengan teriakan yang melengking dan panik, orang itu sebenarnya sedang meronta dengan keras dan tersedot ke dalam pintu Setelah itu, terjadi keheningan yang mematikan Ekspresi semua orang berubah lagi dan lagi Semua mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kehati-hatian Apakah orang itu sudah mati? Tidak, aku tidak tahu Dalam keterkejutan mereka, pandangan semua orang beralih ke pintu kehidupan, di mata ikan yang putih Namun saat ini, tidak ada yang berani gegabu mengujinya, takut jika tidak hati-hati akan tersedot ke dalam jurang Kakak senior Souye, Lian Cheng memandang Kin Souye dengan rasa ingin tahu Yang terakhir menyipitkan matanya dan segera mengambil keputusan Meskipun kita tidak bisa memasuki dua pintu pada saat yang sama, kita bisa masuk satu demi satu Mari kita pergi ke pintu kehidupan, dulu, lalu pintu kematian Dengan itu, sosok Kin Souye bergerak dan dia terbang dengan cepat menuju pintu kehidupan Weng! Cahaya hitam pekat beriak di udara, dan Kin Souye menerobos pintu Orang-orang dari Equal Heaven Pavilion mengikutinya dan memasuki pintu kehidupan satu demi satu Dengan ujian Kin Souye, yang lain dengan berani memasuki pintu kehidupan satu demi satu Pada saat yang sama, Chu Hen dan yang lainnya juga tiba Tanpa menunggu mereka berempat berdiskusi, Yin Yang Bis Noni berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju diagram Taiji besar di bawah Noni, Ye Yao kaget! 1287 Tidak! Ye Yao berteriak ketakutan saat dia menyaksikan Yin Yang Bis Noni menyerang menuju gerbang kematian Mendengar panggilannya, sosok Noni terdiam sejenak Dia berbalik untuk melihat Ye Yao dan mengeong pelan Kemudian, dia berbalik lagi dan menyerbu menuju gerbang kematian, meninggalkan bayangan di udara Berdengung! Cahaya putih menyilaukan segera muncul dari mata ikan Yin Hitam Cahaya indah itu seperti pancaran cahaya ilahi yang menembus awan gelap Dalam sekejap mata, tubuh Mungil Noni ditelannya Chu Hen, Wu Yan, dan Long Suan Suang semuanya tercengang Ada apa dengan orang ini hari ini? Wu Yan bertanya dengan bingung Long Suan Suang menggelengkan kepalanya Aku belum pernah melihatnya bertingkah aneh seperti ini sebelumnya Apa isinya? Chu Hen bertanya pada Ye Yao Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, Ye Yao sudah bisa berkomunikasi dengan Noni Dia juga kurang lebih bisa memahami beberapa bahasa binatang yang digunakan Noni Sepertinya ada sesuatu di bawah sana, jawab Ye Yao tidak yakin Sudut mata Chu Hen menyipit Seperti yang diharapkan, Noni merasakan lebih banyak hal daripada mereka Tanpa ragu-ragu, sosok Chu Hen bergerak, dan tiga lainnya mengikuti jejak Noni Ayo pergi! Berdengung! Arai Taiji Yin Yang yang besar terus-menerus berdenyut dengan ritme spasial yang kuat, Seperti gerbang planar yang tergantung di endless abis domain Yang lain di belakang semuanya terkejut Beberapa dari mereka telah pergi ke gerbang kematian Yang berbakat benar-benar berani Saya khawatir organisasi seni bela diri tahun ini telah menghasilkan seorang jenius Huff, masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa dia jenius Mengalahkan Liu Minghong saja tidak cukup Menurutku, dengan kekuatan Liu Minghong, dia seharusnya sudah dikeluarkan dari daftar awan angin sejak lama Masih banyak orang yang tidak disebutkan namanya lebih kuat dari dia Sekarang bukan waktunya, haruskah kita pergi ke gerbang kehidupan atau gerbang kematian Ayo gunakan gerbang kehidupan dulu Dihadapkan pada pilihan di antara keduanya, kebanyakan orang tetap memilih gerbang kehidupan Namun, ada juga sekelompok kecil orang yang pergi ke arah yang berlawanan dan mengikuti jejak kelompok empat cuhen ke gerbang kematian Hua! Yin Qi mendalam yang sangat dingin seperti es yang menusuk tulang, menembus kulit dan daging, menyerang meridian dan sum-sum tulang Saat kelompok empat cuhen melangkah ke pintu kematian, seolah-olah mereka telah tiba di api penyucian neter di mana matahari tidak terlihat Angin hitam dingin bertiup di udara, seperti auman iblis, hampir membekukan darah di tubuhnya Sangat dingin! Wu Yan berkata dengan suara rendah Dia secara tidak sadar mendesak energi asal sejati di tubuhnya, berniat untuk mengusir Yin Qi mendalam yang telah menyerang tubuhnya Namun, di saat berikutnya, udara yang suram dan dingin tiba-tiba menjadi sangat panas Bas, gelombang panas menyerang, dan bola api yang berkobar tiba-tiba muncul di sekitar Wu Yan Api yang berkobar segera mengelilinginya Wu Yan menjadi pucat karena ketakutan, dan dia meletus dengan energi asal sejati yang lebih kuat untuk membela diri Namun, semakin dia melakukannya, semakin kuat kobaran api yang membakar dirinya Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi pria api setinggi 7 hingga 8 meter Ah! Mendengar teriakan panik Wu Yan, beberapa dari mereka terkejut Cuhen menggerakkan telapak tangannya, dan hembusan angin kencang muncul dari telapak tangannya Namun, sebelum dia bisa memadamkan api di tubuh Wu Yan, bola api yang sangat panas muncul dari udara tipis di luar tubuh Cuhen Nyala api dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Cuhen, dan segera menyelimuti dirinya Kakak Cuhen, Ye Yao dan Long Suansuang bahkan lebih terkejut lagi Jangan datang, Cuhen berteriak pada mereka berdua, dan dengan tegas menghentikan mereka, jangan bergerak Keduanya kaget, dan langsung berhenti di tempatnya Cuhen dengan cepat menjaga jarak dari mereka berdua Kemudian, aura dingin menyerang, dan nyala api ungu muncul di atas amukan api yang menutupi tubuh Cuhen Api ungu dan api merah saling melahap dan merobek, seperti dua hantu yang saling menggigit Namun, api jahat, yang biasanya membakar segalanya, sepertinya kali ini menemui tandingannya Setelah satu putaran pertarungan, api jahat pembakaran soliter tidak hanya mendapatkan keuntungan apapun Tetapi amukan api yang menutupi tubuh Cuhen menjadi lebih kuat Dalam sekejap mata, itu melampaui Wu Yan, dan tampak seperti bola api yang lebarnya lebih dari 10 meter Kakak Cuhen, jangan pergi Long Suansuang buru-buru menarik kembali Ye Yao, yang hendak maju Meskipun tingkat kecemasan di hatinya tidak kalah dengan Ye Yao, keduanya saat ini sedang terbakar oleh kobaran api Jika sesuatu terjadi pada mereka, Cuhen akan semakin tidak berdaya Ceritan Wu Yan berangsur-angsur menjadi teredam dan lemah Jelas sekali dia berada dalam situasi kritis Cuhen, yang berada di tengah kobaran api, sangat cemas Berengsek Pada saat ini, sebuah suara rendah terdengar di telinganya, jangan gunakan ki primordialmu Semakin kuat ki primordialmu, semakin kuat api primordial Pembicaranya tidak lain adalah burung pipit api surgawi bersayap suci, Mo King Li Api purba Ya, tempat ini mengandung sumber energi Yin yang yang luar biasa Sumber energi Yin dapat menciptakan angin dingin yang dapat membekukan segala sesuatu menjadi es, sedangkan sumber energi yang dapat berubah menjadi api yang dapat membakar segalanya Begitu kekuatan Yuan seseorang bocor keluar dari tubuhnya, hal itu akan mengganggu siklus genesis Qi di dalam tubuh Tempat ini, menyebabkan seseorang dilalap api yang berkobar Setelah mendengarkan kata-kata Mo King Li, Cuhen tercengang Jika dia tidak menggunakan ki primordialnya, dia akan terkorosi oleh Yin Qi Jika dia menggunakan ki primordialnya, dia akan terbakar oleh api Dia terjebak di antara batu dan tempat yang keras Namun, dalam keadaan seperti itu, dia tidak dapat menggunakan ki primordialnya Melihat dia tidak bisa mendengar teriakan Wu Yan lagi, Cuhen sangat cemas Apakah ada cara untuk memecahkannya? Ya, jawab Mo King Li Cepat beritahu aku Ki primordial Yin yang terutama didasarkan pada ki primordial Yin yang Ia lahir dari dao besar dan berasal dari segala sesuatu Anda hanya perlu menggunakan harta yang berisi ki primordial Yin yang untuk menetralisirnya Di mana saya bisa menemukan harta karun yang mengandung ki primordial Yin yang saat ini Cuhen tidak mengerti apa maksudnya Namun, begitu dia selesai berbicara, hatinya tiba-tiba bersinar Jadi begitu, aku terlalu cemas dan bingung Berdengung Saat api yang berkobar di sekitar Cuhen mencapai lebar puluhan meter, energi aneh mengalir keluar dari dalamnya Ruang di sekitarnya berfluktuasi secara ritmis, dan api merah dan ungu mulai berputar ke arah yang sama Ditemani oleh angin topan yang berputar-putar, nyala api yang megah itu mulai menyusut dengan cepat Seperti segerombolan ikan yang telah membalikkan sarangnya, mereka segera berkumpul menuju tengah Kakak Cuhen Mata Ye Yao dan Long Suan Suang berbinar Ketika gumpalan api terakhir menghilang, sosok Cuhen sekali lagi muncul di depan kedua gadis itu Mereka hanya bisa melihat tubuhnya melonjak dengan cahaya hitam Di dalam cahaya hitam, ada banyak rune rumit dan kuno yang bergoyang di udara Mata Cuhen menjadi dingin, dan dia segera melintas ke sisi api yang berkobar Dia mengangkat kedua telapak tangannya, dan aura yang sangat kuno dan sunyi memenuhi udara Itu seperti grit dao yang tidak dapat diprediksi Lingkaran cahaya hitam berputar dengan tenang Berdengung Dalam sekejap, api yang mengamuk yang menyelimuti tubuh Wu Yan sepertinya terseret oleh pusaran yang tak terlihat Dan dengan cepat bergegas menuju telapak tangan Cuhen Lapisan api yang berkobar memudar, dan sesosok tubuh compang kemping dengan banyak luka bakar muncul di depan mereka Ye Yao dan Long Suan Suang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan mata mereka melonjak karena kasihan Kaka senior Wu Yan, apa kabar? Cuhen menopang bahu Wu Yan dengan satu tangan Angin abu-abu gelap bertiup lewat, dan Wu Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil Matanya perlahan terbuka, dan dia sedikit linglung Apa ini? Kekuatan sumber Yin dan Yang Setelah Yuan primordial yang dilepaskan mengganggu rotasi Genesis Qi di sekitarnya, itu akan menarik amukan api Cuhen memberi tahu ketiganya apa yang dikatakan Mo Qingli kepada mereka Tidak heran Wu Yan memantapkan tubuhnya dan menghela nafas panjang Dia kemudian mengambil pil penyembuh dan menelannya Dia kemudian melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja Tempat ini benar-benar layak disebut, gerbang kematian Aku hampir mati di sini Meskipun tubuh Wu Yan terbakar di banyak tempat, organ dalamnya tidak terluka, yang bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi Dia memandang Cuhen dengan penuh rasa terima kasih dan terus bertanya Dengan kata lain, saya tidak bisa menggunakan Yuan primordial di sini Itu benar, jawab Cuhen Tapi aku baru saja melepaskan Yuan primordialku Ye Yao berkata dengan bingung Oh, yang lainnya tercengang Namun, Cuhen dengan cepat mengerti dan tersenyum Karena Anda memiliki tubuh suci tai chi, Anda memiliki kekuatan Yin dan Yang Aturan di sini kemungkinan besar tidak efektif terhadap Anda Benar-benar, mata Ye Yao berbinar, dan dia berkata kepada Long Suansuang Saudari Suansuang juga tidak terpengaruh oleh kekuatan sumber Yin dan Yang di sini Saya pikir dia sama sekali tidak takut dengan Yin Ki Misterius di sini Long Suansuang menggelengkan kepalanya, bukannya saya tidak terpengaruh Tapi saya tidak pernah menggunakan Yuan primordial saya untuk melawan Yin Ki Misterius Mengapa? Aku tidak merasa kedinginan Tidak merasa kedinginan Kata-kata Long Suansuang mengejutkan mereka bertiga Itu normal Long Suansuang sekarang memiliki tubuh suci es dan Batu dewa es yang ditinggalkan oleh permaisuri es sebagai harta pelindung Fisiknya termasuk dalam tubuh Yin Misterius Jadi dia memiliki ketahanan yang luar biasa terhadap Yin Ki Misterius di sini Aku sangat iri pada kalian Wu Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya Cuhen tersenyum, baiklah, jangan buang waktu Ayo cepat temukan Noni Segera Mereka berempat terus mencari jurang gelap tak terbatas Yang seperti api penyucian dunia bawah Angin hitam yang memenuhi langit masih menusuk tulang, seperti hantu yang mengaum Pada saat yang sama Di langit di belakang Cuhen dan tiga lainnya Serangkaian jeritan menyedihkan terdengar dari waktu ke waktu Beberapa orang bahkan tidak mengerti bahwa dalam sedetik Angin dingin akan membekukan daging dan darah mereka Dan sedetik berikutnya, mereka akan menderita sakit terbakar Begitu mereka memasuki gerbang kematian, sulit menemukan jalan keluar 1288 Di bawah gerbang kematian, sulit menemukan jalan keluar Angin hitam dingin itu seperti monster yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya Mengaum di dunia bawah tanah yang tak berdasar dan tak terbatas ini Cuhen, Wu Yan, Ye Yao, dan Long Suan Suang terus menjelajah lebih dalam Mereka mempertahankan kecepatan yang sangat stabil dan mengedarkan energi asal sejati di tubuh mereka secara merata Hal ini terutama berlaku untuk Wu Yan, yang baru saja jatuh ke dalam perangkap Dia sangat berhati-hati dengan peredaran energinya Dia tidak membiarkannya meluap sedikitpun Dia takut hal itu akan mengganggu pola sumber energi yin dan yang di sekitarnya Dan menyebabkan amukan api lagi membakarnya Kakak senior Wu Yan, jika menurutmu itu terlalu melelahkan Kamu dapat menggunakan energi asal sejati untuk membela diri Kata Cuhen dengan suara rendah sambil menatap Wu Yan, yang wajahnya sedikit pucat Wu Yan memandang tiga orang di sampingnya seolah sedang melihat monster Dia satu-satunya di sini yang berhati-hati Ye Yao tidak mengatakan apapun Dia memiliki fisik suci tai chi, yang membawa energi yin dan yang Long Suan Suang mengandalkan ice holy fisik untuk melawan yin qi yang ekstrim di sini Bahkan Cuhen punya cara untuk menghadapinya Wu Yan mau tidak mau merasa sedikit malu Tidak perlu, aku bisa bertahan Jawab Wu Yan Di satu sisi, ia masih memiliki ketakutan Di sisi lain, dia tak ingin menimbulkan masalah lagi bagi ketiga orang tersebut Meskipun yin qi yang mendalam di sini kuat, Wu Yan masih berada di alam abadi tingkat ke-8 Dia masih bisa menolaknya untuk waktu yang singkat Tentu saja, jika dia menarik amukan api yang dibentuk oleh energi yang yang sangat besar, ceritanya akan berbeda Desir Mereka berempat sepertinya sedang melintasi alam semesta yang luas Saat itu berkabut dan berkabut Saat mereka terus bergerak maju, angin hitam dingin yang dibentuk oleh yin qi yang mendalam menjadi semakin kuat Angin dingin semacam ini sepertinya mengabaikan permukaan tubuh dan memiliki kemampuan menembus armor Ia memiliki kekuatan yang mengerikan untuk menyerang tulang dan organ Semakin seperti ini, semakin serius ekspresi Ye Yao Kemana perginya Noni? Setelah sekian lama, mereka tidak dapat menemukan jejak apapun dari yin yang bis Noni Mereka merasa cemas Hah! Setelah melewati lapisan demi lapisan zona angin yang sangat dingin Dunia bawah tanah ini masih luas seperti ruang misterius independen lainnya Lihat! Pada saat ini, Long Suan Suang berseru dengan suara rendah Kelopak mata Chu Hen bergerak-gerak saat dia bergumam, kita telah mencapai akhir Sepertinya itu masalahnya, sepertinya angin juga sedikit melemah, Wu Yan menggema dengan terkejut Berdengung Aliran udara di udara sedikit bergetar, dan mereka berempat mendarat satu demi satu Saat kaki mereka menyentuh tanah, mereka merasakan kekerasan yang tak terlukiskan Tidak terlihat seperti tanah, Wu Yan dengan lembut menginjak tanah Chu Hen mengangguk ketika sedikit keraguan muncul di matanya Tanah di bawah kakinya jauh lebih kokoh dari batu biasa, apalagi sepertinya tidak terbuat dari batu bata Sebaliknya, ia lebih terasa seperti zat logam keras Mereka berempat dengan hati-hati mengamati sekeliling mereka Gelap dan dingin, luas dan luas Selain angin dingin yang bertiup di udara, sebenarnya ada rangkaian cahaya lembut aneh yang bergoyang di udara Tidak diketahui dari mana cahaya lembut itu berasal Itu kabur, seperti ubur-ubur yang mengambang di arus bawah laut dalam, memberikan perasaan seperti mimpi Tidak Pada saat ini, panggilan terkejut Ye Yao mengejutkan tiga orang lainnya Mereka bertiga buru-buru berjalan menuju tempat Ye Yao berada Noni, akhirnya aku menemukanmu Apakah kamu baik-baik saja Ye Yao buru-buru berlari ke sisi anak kucing berbulu hitam dan putih Sebelum dia sempat mengambil Noni, dia tertegun di tempat Dia melihat tubuh Noni mengalir dengan yin dan yang ki, satu hitam dan satu putih Sepasang pupil vertikal gelapnya menata platform batu di depannya Platform batu itu berbentuk persegi Itu dibagi menjadi tiga lapisan Lapisan luarnya memiliki panjang dan lebar lebih dari 100 meter Lapisan tengah panjangnya sekitar 60 hingga 70 meter Dan lapisan tertinggi terletak di tengah dengan panjang dan lebar sekitar 30 meter Ada kuali berkaki tiga di lapisan tengah Kuali itu tingginya lebih dari 5 meter Bentuknya sederhana dan tanpa hiasan Dan ada banyak rune kuno dan gulungan rahasia di mana-mana Di tengah banyaknya pola dan gulungan rahasia Juga terdapat seekor binatang buas dengan penampilan yang garang Binatang buas itu seperti harimau atau macan tutul Ia berdiri di atas awan keberuntungan dan kobaran api Dan ada simbol tai chi yin yang di tengah dahinya Melihat simbol di badan kuali, cuhen dan dua lainnya sedikit terkejut Simbol binatang buas itu persis sama dengan yang ada di pilar batu di luar Itu adalah mata indah long suan suang dipenuhi dengan kejutan Dia menunjuk bola cahaya di atas kuali kuno dan berkata Mengikuti pandangannya, mereka melihat bahwa sebenarnya ada bola cahaya lembut berkumpul di atas mulut kuali Dan ada beberapa titik cahaya mengambang di tengah cahaya lembut tersebut Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat bahwa titik-titik cahaya itu sebenarnya adalah ramuan yang bulat sempurna dan halus yang tampak seperti hujan mutiara Fluktuasi energi yang tidak jelas dan mengejutkan samar-samar memancar dari dalam ramuan itu Yang lebih mengejutkan lagi adalah ada uap merah tebal yang keluar dari ramuan tersebut Uap tersebut membentuk aliran berkabut yang sangat mencolok di lingkungan gelap ini Uap darah, hujan mengepalkan tangannya dan berseru, bukankah ini pil darah peledak suci tertinggi? Pil darah peledak Supreme Saint Saat ketiga orang itu mendengar kata-kata ini, mereka terkejut Apa itu pil darah peledak Supreme Saint? Chu Hen bertanya Hujan menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menjawab sambil menghela nafas Dikabarkan bahwa Saint Pil dimurnikan dari esensi darah binatang iblis tingkat suci dan beberapa binatang iblis tingkat yang mulia Setelah dikonsumsi, ia akan langsung melepaskan seluruh potensinya Energi dalam tubuh seseorang Energi tak berujung akan membentuk uap darah yang kuat di luar tubuh seseorang Tidak hanya memiliki daya ledak yang kuat, tetapi juga merupakan harta yang sangat besar untuk memperkuat garis keturunan dan fisik seseorang Bahkan pembangkit tenaga listrik Saint King stage teratas pun akan menghargainya Pil darah peledak suci tertinggi ini sebagai pil bermutu tinggi yang berharga Saat Huyan berbicara, dia memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya Dapat dilihat bahwa dia sangat bersemangat dengan pil darah peledak Supreme Saint Setelah mendengarkan kata-katanya, hati Chu Hen bergetar saat matanya berbinar Tunggu apa lagi? Ayo pergi! Tanpa ragu sedikitpun, Chu Hen dan Huyan segera menggerakkan tubuh mereka dan dengan cepat bergegas menuju platform tinggi di depan mereka Itu adalah barang yang langka dan menakjubkan Pertama datang pertama dilayani, jika mereka tidak mengambilnya sekarang, mereka pasti akan memperjuangkannya ketika yang lain tiba Namun, saat mereka berdua melangkah ke platform tinggi, gelombang energi berdesir di udara Detik berikutnya, fluktuasi spasial samar muncul dari dalam kuali kuno Ramuan yang melayang di atas kuali itu seperti segerombolan lebah yang telah diganggu Dengan, wash, mereka tiba-tiba terbang ke segala arah dan tersebar ke berbagai arah Mereka bahkan tahu cara melarikan diri Chu Hen sedikit terkejut Pil obat tingkat suci seperti ini Mereka secara naluriah mengusir aura asing, Huyan menjelaskan sambil dengan cepat mengejar sebuah pil Dia berteriak pada Long Suansuang dan Ye Yao, kalian berdua, cepat bantu Kedua wanita itu menganggup dan bergabung dengan tim untuk menangkap ramuan itu Hurf, mari kita lihat ke mana tujuanmu Kecepatan Chu Hen seperti sambaran petir saat ia melintas di udara seperti meteor di langit malam Hanya dalam sekejap, dia telah berhasil mendapatkan pil darah peledak Supreme Saint Dengan lambayan tangannya, kelima jarinya yang terbuka langsung menutup Selanjutnya, dia mengambil pil yang diselimuti uap darah di telapak tangannya Pil yang tenggelam ke telapak tangannya seperti burung pipit yang gelisah mencoba melepaskan diri Namun, bagaimana Chu Hen bisa membiarkannya lolos? Dia mengendalikannya dengan kekuatan internalnya sebelum dia mencari pil darah peledak lainnya Mereka berempat terus berpindah posisi dalam kegelapan seperti sedang mengejar kunang-kunang Saat sedang bergerak, beberapa pil darah peledak Supreme Saint memiliki lapisan api di permukaannya Nyala api dengan cepat menyelimuti mereka dan membakarnya bersama dengan uap darah di permukaannya Oh tidak, kita harus cepat! Kalau tidak, mereka akan terbakar! Wu Yan buru-buru berteriak Segera, dia menyerap pada pil darah peledak yang terbakar dan dengan cepat mengejar pil biasa Dapat dilihat bahwa api yang dibentuk oleh energi yang yang sangat besar tidak hanya akan membakar orang luar yang menerobos masuk ke pintu kematian Tetapi juga akan membakar hal-hal lain yang mengganggu sumber energi yinyang Karena dia tidak bisa menggunakan energi asal sejatinya dengan gegabuh, dia tidak bisa bertindak sesuka hatinya seperti yang dia lakukan di luar Jelas sekali bahwa gerakannya adalah hal yang tabu Melihat pil darah peledak yang diselimuti api, mata Chu Hen menyipit Setelah itu, ledakan kecepatan yang kuat meletus dan lapisan api yang membakar segera menyala di luar tubuhnya Namun, Chu Hen menutup mata terhadap api yang menutupi tubuhnya Sosoknya berkelebat di udara seperti hantu Satu demi satu, pil darah peledak jatuh ke tangannya Terlepas dari apakah dia telah menyalakan api atau tidak, Chu Hen tidak menyerah pada satupun dari mereka Segera, semua pil darah peledak Supreme Sein yang tersebar di mana-mana menghilang ke dalam kegelapan Pada saat ini, Chu Hen telah menjadi raksasa api setinggi 10 meter Wajah tiga orang lainnya berubah Namun, apinya dengan cepat menyusut, dan dengan cepat meleleh Chu Hen keluar dari api yang berkobar tanpa kerusakan sedikitpun Hati Ye Yao dan Long Suan Suang sedikit tenang Wu Yan menggelengkan kepalanya dan mengutuk Raksasa Dia berhati-hati agar tidak menimbulkan percikan api Namun, Chu Hen, monster ini, suka membuat dirinya mendapat masalah Bagaimana itu? Berapa banyak pil darah peledak Supreme Sein yang kalian dapatkan? Wu Yan berkata sambil membuka telapak tangannya Dua pil darah kekerasan tergeletak di telapak tangannya Aku juga mendapat dua, jawab Long Suan Suang Aku dapat tiga, kata Ye Yao dengan senyum bahagia di wajahnya Bagaimanapun, dia memiliki energi Yin Yang Dibandingkan dengan yang lain, dia bisa menggunakan energi asal sejatinya dengan lebih bebas Itu normal baginya untuk mendapatkan tiga Lalu, mereka bertiga memandang Chu Hen Tindakannya barusan tidak berbeda dengan perampok Pil obat yang akan dihancurkan ditarik kembali dengan paksa olehnya Melihat tatapan penuh harap dari ketiga orang itu, Chu Hen berkedip dan menunjukkan senyuman penuh arti Saya mendapatkannya Aduh Sebelum dia selesai berbicara, Aura kekacauan yang sangat kuat tiba-tiba menyembur keluar dari platform tinggi Semua orang terkejut Mereka berbalik dan melihat kuali kuno yang awalnya sunyi memancarkan cahaya aneh Serangkaian tanda di kuali menyala seperti batasan yang rumit Energi Yin misterius yang memenuhi udara bersil keras Mengaum Pada saat yang sama, Yin Yang Bis Noni mengeluarkan suara gemuruh yang dalam Pupil vertikalnya seperti pedang tajam saat menatap kuali kuno di peron Aduh 1289 Berdengung Saat Chu Hen dan yang lainnya sedang mengumpulkan pil darah peledak suci tertinggi Tidak ada yang menyadari perubahan yang terjadi di platform tinggi Seiring dengan gelombang besar Yin dan Yang Qi yang menyembur keluar dari kuali kuno Lingkaran cahaya hitam dan putih yang kental melonjak ke segala arah Dan diagram Taiji Yin Yang Yang berputar dengan cepat menyebar Hati mereka berempat terkejut Yin Yang Bis Noni terus-menerus mengeluarkan raungan pelan dari tenggorokannya Diagram Yin Yang yang muncul di tanah memancarkan semburan energi yang kuat Dan kemudian serangkaian tanda cahaya aneh tiba-tiba menyala di delapan arah berbeda Dalam sekejap mata, diagram delapan trigram Yin yang muncul di kegelapan Berdengung Gelombang energi yang kuat melonjak secara sembarangan Sinar cahaya yang menyelaukan memancar satu demi satu Dan delapan kata yang mempesona muncul di delapan arah yang berbeda Langit, bumi, guntur, angin, api, air, gunung, rawa Taiji Yin dan Yang, delapan trigram alam semesta Delapan jenis energi di dunia melambangkan siklus perubahan di dunia Rotasi matahari dan bulan memang misterius dan tidak dapat diprediksi Selain energi Yin dan Yang langit dan bumi, ada enam jenis energi Dao besar lainnya Ini, melihat pemandangan di depan mereka, wajah mereka berempat dipenuhi kebingungan Khususnya, mata Wu Yan gemetar gelisah, dan tangannya gemetar Matanya bergerak bola balis saat dia bergumam pada dirinya sendiri Delapan trigram alam semesta di dalam, Dao Yin dan Yang Agung Bukankah ini, kuali energi kejadian Yin Yang, yang legendaris Kuali energi kejadian Yin Yang Mendengar kata-kata ini dan melihat ekspresi ketakutan Wu Yan, Cu Hen tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan bingung, apa ini? Wu Yan mengertakan gigi dan menjawab dengan sungguh-sungguh, kuali energi kejadian Yin Yang, peringkat ke-19 dalam daftar Daftar senjata ilahi, peringkat ke-19 Begitu dia mengatakan itu, ekspresi ketiga orang itu berubah drastis Bahkan Cu Hen tanpa sadar mengepalkan tangannya Senjata ilahi apapun di dunia adalah benda berharga yang akan diperebutkan oleh puluhan ribu orang Benda suci manapun yang bisa masuk peringkat sudah cukup untuk menyebabkan orang berebut benda itu Sampai kepala mereka berdarah dan mayat mereka menutupi tanah Dikabarkan bahwa kuali kejadian Yin Yang dapat tanpa henti menyerap energi Yin Dan yang alam semesta Energi Yin Dan yang kemudian dapat melahirkan kekuatan ilahi dari delapan trigram Dengan kata lain, Yin Dan yang melahirkan kedua kutub, kedua kutub melahirkan empat divisi, dan empat divisi melahirkan delapan trigram Kekuatan delapan trigram selalu berubah dan misterius Pada zaman dahulu kala, ada seorang wujud maha kuasa yang pada suatu waktu menggunakan kuali ki kejadian Yin yang untuk sendirian memusnahkan seluruh pasukan musuh Menunjukkan kekuatan untuk memanipulasi alam semesta hanya dengan membalikkan tangannya Mendengar penjelasan Wu Yan, mereka bertiga tercengang Bahkan Cu Hen tidak bisa membantu tetapi menyempitkan matanya Dia menatap dengan serius ke arah kuali kuno yang ditempatkan di platform tinggi di tingkat ketiga Melihat formasi delapan trigram tai chi yang megah dan misterius di bawah mereka Semua orang tidak pernah membayangkan bahwa benda dewa yang mengejutkan dan luar biasa seperti itu sebenarnya tersembunyi di balik gerbang kematian Segera setelah itu, perhatian Cu Hen secara tidak sadar beralih ke binatang Yin Yang, Noni, yang berada di bawah panggung Ia masih menatap kuali Yin yang dengan pupil vertikalnya yang bersinar Memiliki tubuh Yin dan Yang yang sama, diyakini bahwa inderanya lebih sensitif dibandingkan manusia Namun, serangkaian tindakannya telah membingungkan semua orang Bahkan saat ini, Noni masih sangat waspada Bes! Tiba-tiba, tepat pada saat ini, gelombang fluktuasi cahaya datang dari angkasa di atas Orang lain telah melewati lapisan Yin Qi dari angin hitam yang mengamuk Ketika dia melihat pemandangan di bawah, matanya langsung berbinar setelah beberapa saat terkejut, mengungkapkan rasa keserakahan dan kegembiraan yang kuat Kuali Qi kejadian Yin Yang, hahaha, surga benar-benar ada di pihaku Desir! Kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dia menembak jatuh secara eksplosif seperti anak panah Karena kekuatan Yuan yang meluap, lapisan api yang membakar dengan cepat menyala di sekujur tubuhnya Namun, orang itu sepertinya tidak peduli sama sekali Faktanya, dia bahkan sepenuhnya mengabaikan Chu Han dan yang lainnya di bawah, seolah-olah satu-satunya yang ada di matanya adalah Kuali Kuno Menyeret jejaki yang membara di udara, orang itu melesat ke puncak platform tinggi dengan kecepatan kilat Kemudian, dia mengulurkan telapak tangannya, membentuk telapak tangan raksasa yang terbuat dari kekuatan Yuan sejati yang kuat dan mendominasi yang mencapai Kuali Kuno Sebelum Chu Han dan Wu Yan sempat bereaksi, sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi Bes! Ketika telapak tangan raksasa yang terbuat dari Yuan asli menyentuh Kuali Kuno Yin Yang, pilar Yin Yang Qi yang mengerikan tiba-tiba muncul dari mulut Kuali Cahaya yang berkembang seperti kipas lipat yang menyebar dengan cepat, sangat menyelaukan Peng! Telapak raksasa Yuan sejati segera hancur Pada saat yang sama, formasi 8 trigram Tai Chi di tanah mulai berputar perlahan Kemudian, kekuatan isap yang kuat keluar dari mulut Kuali Tubuh orang itu tiba-tiba membeku, seolah-olah dia diseret ke dalam Kuali oleh tangan tak kasat mata Ah! Tangisan panik menyebar Dalam kepanikan, orang tersebut menempel di tepi mulut Kuali dengan kedua tangannya, mencoba keluar dari Kuali Tapi kemudian, auman binatang buas yang tajam dan penuh gairah menghantam gendang telinga semua orang Mengaum Itu seperti auman harimau, seperti auman serigala Bayangan hitam yang memancarkan api Yin yang muncul dari Kuali Kuno, dan mata orang itu sudah dipenuhi dengan keputus asaan Yin yang ki hitam dan putih terjalin dengannya, dan dengan teriakan yang tergesa-gesa dan melengking, pihak lain sepertinya terseret ke dalam pusaran yang tidak akan pernah bisa melarikan diri Melihat situasi ini, ekspresi Chu Hen, Wu Yan, Ye Yao, dan Long Suan Suang berubah berulang kali Pada saat yang sama, pola binatang buas di tengah banyak rune kuno yang rumit di Kuali Kuno bersinar dengan cahaya yang aneh Khususnya, sepasang mata yang dingin dan galak sepertinya memiliki aura gemetar yang menembus jauh ke dalam jiwa seseorang Mengaum Aura ganas yang berat dan kuat menyebar dari Kuali Kuno, dan bayangan hitam yang hendak melahap orang itu merangkak keluar seperti asap Bersama dengan Yin yang ki yang tak ada habisnya, seekor binatang buas dengan penampilan menakutkan perlahan muncul di depan empat orang itu Binatang itu tampak seperti harimau atau macan tutul, dengan tubuh ramping Kempat cakarnya menginjak tepi mulut Kuali, dan seluruh tubuhnya dipenuhi Yin dan Yang ki Di keningnya terdapat simbol pola tai chi Ia menatap dingin keempat orang dengan mata penuh penghinaan Ini, mata keempat orang itu melebar, dan mereka merasa lebih terkejut Burung pipit api surgawi bersayap suci di tubuh Chu Hen berkata dengan suara rendah, roh perkakas Semangat alat, Chu Hen tercengang Kebanyakan alat ilahi memiliki roh alat, semakin tinggi kualitas alat ilahi, semakin kuat roh alat tersebut Mo King Li menjelaskan dengan sederhana Chu Hen diam-diam terkejut Meski terkejut, dia segera menerimanya Ambil manik jiwa bintang tujuh sebagai contoh Pada awalnya, dia pertama kali memperoleh manik bintang, kemudian jiwa bintang tujuh di domain surga sunyi kuno Dan akhirnya manik jiwa digabungkan menjadi satu untuk mendapatkan manik jiwa bintang tujuh yang lengkap Dan sebagai alat ilahi yang masuk dalam daftar, tidak mengherankan jika kuali energi asal Yin yang memiliki roh alat Sebelum keempat orang itu pulih, binatang buas itu mengalihkan pandangannya ke binatang Yin Yang, Noni Mengaum Keduanya seperti seorang raja yang menghadapi rakyatnya Tanpa sadar tubuh Noni gemetar Kemudian, keempat cakar Noni perlahan mundur, dan pupil vertikalnya dipenuhi rasa takut dan perlawanan Tidak Tidak menyadari niatnya, Ye Yao buru-buru bergegas ke depan, berniat membawanya pergi Tapi di saat berikutnya, binatang Yin Yang Yang ganas itu menginjak api hitam dan putih, memperlihatkan giginya yang tajam saat menerkam ke arah Ye Yao Chu Hen mengerutkan kening, tanpa berkata apa-apa lagi, dia langsung bergegas maju Di saat yang sama, Noni mengeluarkan raungan marah dan dengan cepat berlari menuju Ye Yao Mengaum Saat bergerak, tubuh Noni mengeluarkan kekuatan Yin dan Yang Yang kaya, dan tubuh mungilnya dengan cepat menjadi lebih kuat dan ganas Sayap hitam dan putih tumbuh dari punggungnya, dan keempat cakarnya melayang ke udara Dengan suara keras, dia mencegat binatang Yin Yang Yang ganas di udara dan menjatuhkannya Mengaum Tabrakan ini sepertinya membuat marah seorang raja Binatang buas itu segera mengarahkan tombaknya ke arah Noni Api yang sangat besar membubung dalam amukannya saat ia berubah menjadi bayangan hitam dan menerkam ke arah Noni Yang terakhir tidak bisa mengelak tepat waktu dan segera diselimuti oleh bayangan hitam Mengaum Saat Noni berjuang, dia langsung diseret ke platform tinggi oleh bayangan hitam Mereka berempat sangat khawatir Tanpa menunggu Cuhan dan Yang lainnya bergerak untuk menyelamatkannya, suara gemetar, huwalala, terdengar, dan satu demi satu, rantai besi yang kokoh dan gelap tiba-tiba muncul dari permukaan panggung Setiap rantai besi berkedip dengan lampu merah menyala Bagaikan hukuman dari neraka, rantai besi yang menyerang dari segala arah melilit tubuh dan anggota tubuh Noni, lalu dengan paksa menariknya dari tanah dan menyeretnya ke atas kuali kuno Detik berikutnya, bayangan hitam yang dibentuk oleh binatang Yin Yang yang ganas bergabung ke dalam tubuh Noni seperti penghalang iblis Dalam sekejap, tulang-tulang di sekujur tubuh Noni mengeluarkan suara gerindra yang keras, dan setiap inci daging dan darahnya menggembung tak beraturan, seolah-olah ada kekuatan yang sangat dahsyat yang menyerang tubuhnya secara sembarangan, dan dia bisa meledak dan mati kapan saja Mengaum Terikat oleh rantai besi, Noni tampak seperti binatang buas kuno yang menanggung hukuman Dewa Api Penyucian Fitur wajah dan tubuhnya yang terdistorsi sangat ganas dan menakutkan Tidak Ye Yao kaget dan cemas Dia ingin bergegas maju untuk menyelamatkannya, tapi Chu Hen menghentikannya Jangan bergerak, kalian bertiga Saat dia selesai berbicara, Chu Hen siap untuk bergerak maju Tapi kemudian, suara Moking Li terdengar Kamu tidak bisa menyelamatkannya Apa? Itu bukan roh senjata biasa Itu lahir dari Qi Yin dan Yang, kamu tidak bisa memaksanya keluar Karena itu adalah Qi Yin dan Yang, saya dapat menggunakan kekuatan batu dao surgawi untuk mengeluarkannya, jawab Chu Hen Biasanya bisa, tapi tidak sekarang Nada bicara Moking Li tegas Mengapa? 1290 Karena kita saat ini berada di dalam kuali energi kejadian Yin Yang Kata-kata Moking Li bergema di benak Chu Hen seperti sambaran petir Ekspresinya sedikit berubah saat pupil matanya sedikit menyusut, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya Di dalam kuali energi kejadian Yin Yang Bagaimana ini mungkin? Chu Hen mengamati sekelilingnya dengan bingung Itu adalah dunia kegelapan yang membentang sejauh mata memandang, dan Yin Qi yang misterius seperti angin hitam dari dunia bawah, menutupi langit dan bumi Lapisan Yin Qi misterius yang berkumpul di atas seperti gelombang hitam yang membanjiri seluruh ruang Chu Hen selalu curiga Mengapa ada tempat yang begitu aneh di dasar kota kuno, begitu aneh sehingga bisa mengumpulkan energi genesis Yin Yang yang begitu agung? Sekarang dia mendengar kata-kata Moking Li, seolah-olah dia mendapat pencerahan, dan dia merasa tercerahkan Jika itu masalahnya, maka dunia dibalik, gerbang kematian, adalah bagian dalam kuali energi kejadian Yin Yang, Gumam, Chu Hen Itu benar Moking Li menjawab dengan sungguh-sungguh Apa itu? Chu Hen melihat ke arah kuali kuno misterius yang disegel dengan rantai di platform pusat Roh Artefak Itu juga Roh Artefak Roh Artefak tidak memiliki bentuk tertentu, dan dapat berubah menjadi bentuk dan wujud apapun Apa yang baru saja Anda lihat adalah produk dari Roh Artefak Tentu saja, produk ini mungkin pernah digunakan untuk Memurnikan, kuali energi kejadian Yin Yang sebelumnya, sehingga Roh Artefak lebih cenderung muncul dalam bentuk ini Moking Li berhenti sejenak sebelum melanjutkan menjelaskan Karena ini adalah dunia di dalam kuali, Roh Artefak ada di mana-mana Setelah ia menyerang tubuh binatang Yin Yang, tidak ada yang dapat Anda lakukan Pada saat ini, trio di belakangnya dipenuhi dengan kebingungan ketika mereka melihat Chu Hen tidak bergerak Secara khusus, Ye Yao mau tidak mau bertanya, kakak Chu Hen, kamu Sebelum dia selesai berbicara, Chu Hen berbalik ke samping dan mengangkat tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu mengatakan apapun lagi Jadi maksudmu Noni pasti akan mati? Tanya Chu Hen dengan suara rendah Belum tentu, cepat katakan, hati Chu Hen berbinar Moking Li berhenti sejenak sebelum dia menjawab, hanya ada satu cara untuk menyelamatkan kucing itu, dan itu adalah dengan menyempurnakan kuali energi kejadian Yin Yang dan menjadi tuannya Menjadi master kuali ki kejadian Yin Yang Mendengar kata-kata Moking Li, mata Chu Hen menyipit Bukankah ini terlalu sulit? Jika itu adalah artefak ilahi biasa, akan mudah untuk menanganinya Namun, kuali ki kejadian Yin Yang adalah artefak ilahi yang berada di peringkat ke-19 dalam daftar Mengingat betapa kuatnya semangat artefaknya, menyempurnakannya untuk digunakan sendiri lebih mudah diucapkan daripada dilakukan Apakah tidak ada jalan lain? Sampai saat ini, tidak ada cara yang lebih baik Jawab Moking Li Saudara Chu Hen, apa yang kamu lakukan? Melihat binatang Yin Yang, Noni, yang disegel oleh rantai besi di atas mulut kuali Kesakitan, Ye Yao sangat cemas hingga dia hampir menangis Raungan teredam terus-menerus terdengar dari tenggorokan Noni Tubuhnya yang koko berkerut dengan cara yang mengerikan, ketika aliran energi kehidupan secara paksa diambil dari tubuhnya Tampak seperti makhluk hidup yang dikorbankan Wu Yan dan Long Suan Suang juga memandang Chu Hen dengan bingung Mengingat kepribadiannya, mustahil baginya untuk tetap acuh-ta'acuh setelah sekian lama Ekspresi Chu Hen sedikit menggelap saat dia menoleh untuk melihat Ye Yao yang cemas Tempat kita berada saat ini sebenarnya berada di dalam kuali energi kejadian Yin Yang Apa? Ketidakpercayaan dan keterkejutan memenuhi wajah ketiganya Di belakang gerbang kematian terdapat dunia di dalam kuali Kuali energi kejadian Yin Yang yang kita lihat sebenarnya adalah roh artefak Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Chu Hen memperoleh informasi ini, dia sepertinya tidak bercanda sama sekali Tentu saja, dia tidak mungkin bercanda Wu Yan mengerutkan kening dalam-dalam sambil bergumam pada dirinya sendiri Jika kita berada di dunia di dalam kuali, hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Noni Kedua gadis itu segera melihat ke arah Wu Yan Apa itu? Cepat beritahu kami, Ye Yao menjadi semakin cemas Wu Yan mengertakan gigi dan menjawab dengan sikap yang sangat serius, taklukkan roh artefak dan sempurnakan kuali Yin Yang Jika tidak, tidak ada cara untuk membuatnya meninggalkan tubuh Noni Jelas sekali bahwa Wu Yan tahu lebih banyak daripada yang lain Roh artefak bisa ada di mana-mana di dalam kuali energi kejadian Yin Yang Selain menjadi penguasa kuali energi kejadian Yin Yang, tidak ada cara untuk melepaskannya dari binatang Yin Yang yang terperangkap Segera setelah itu, tatapan ketiganya secara bersamaan mengarah ke Chu Hen Namun, Chu Hen berhenti sejenak sebelum berbalik ke arah Ye Yao Jika aku harus memilih, kuharap Yao kecil akan pergi Ketiganya terkejut pada awalnya, tapi mereka dengan cepat mengangguk setuju Meskipun Chu Hen memiliki kultivasi tertinggi dan memiliki garis keturunan Sein yang melampaui orang lain Chu Hen jelas merupakan kandidat terbaik untuk menyempurnakan artefak peringkat pemimpin seperti Yin Yang Genesis Energy Cauldron Tapi mengingat situasi saat ini, seseorang bisa menerobos masuk kapan saja Khususnya, Qin So Ye, Li Yan Cheng dan sekelompok ahli lainnya dari gerbang kehidupan di sebelah Begitu mereka tiba, mustahil bagi ketiganya untuk menghentikan mereka Selain itu, Ye Yao memiliki batas garis keturunan dari tubuh orang suci tertinggi Yang memungkinkannya memadukan energi Yin dan Yang Dia memiliki kondisi bawaan yang lebih baik daripada orang biasa Mengingat situasi saat ini, Ye Yao lebih cocok untuk menyempurnakan kuali energi kejadian Yin Yang Saya tahu apa yang harus dilakukan Mata Ye Yao dipenuhi tekat Mata Chu Hen bersinar dengan cahaya yang dalam dan lembut saat dia berkata dengan suara rendah Memperbaiki kuali Yin yang sangatlah sulit Kecerobohan sekecil apapun akan mengakibatkan serangan balik dari kekuatan yang terkandung dalam artefak ilahi Begitu Anda merasakan bahaya, kamu tidak boleh memaksakan dirimu sendiri Oke Ye Yao mengangguk, sebelum berbalik dan melompat ke platform tinggi tanpa menoleh ke belakang Dia melewati dua tingkat pertama dari platform tinggi dan akhirnya melangkah ke tingkat ketiga, yang dikelilingi oleh rantai Matanya yang jernih menatap Yin Yang Bis Noni, yang diselimuti cahaya merah dan diambang kematian Dia menggigit bibirnya dan berkata dengan suara yang sangat tegas Noni, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu Saat dia berbicara, aura setajam silet dengan lembut melintasi ujung jari telunjuk kanan Ye Yao, dan garis merah tipis mengalir keluar Pergelangan tangan Ye Yao bergerak sedikit, dan setetes darah esensi merah sebening kristal keluar dari ujung jarinya Seperti tetesan air yang lembut dan gesit, ia dengan lembut mendarat di pola binatang buas di tengah kuali Bes! Saat darah Ye Yao menyentuh kuali kuno, lingkaran riak seperti air muncul di udara, dan kekuatan yang sangat kuat dan agung menyembur keluar dari kuali kuno Itu melonjak seperti air pasang, seperti arus bawah laut yang mengerikan, dan melonjak menuju Ye Yao Tubuh halus yang terakhir bergetar, dan dia segera duduk tegak di tanah di samping kuali Suara mendesing Lingkaran pola teci hitam putih berputar dan menyebar di bawah tubuh Ye Yao Di bawah kendali Ye Yao, setetes darah esensi yang menetes ke kuali diam-diam meleleh seperti jaring laba-laba yang halus Darah esensi yang meleleh berevolusi menjadi serangkaian rune yang rumit dan aneh Itu tampak cerah dan mempesona Ribuan pola cahaya keemasan segera muncul di udara Pola cahaya keemasan itu seperti kabut spiritual yang tebal, segera menyelimuti seluruh kuali kuno Pada saat yang sama, pola roh serat optik lembut yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Ye Yao Mengaum Detik berikutnya, tubuh Yin Yang Bis Noni meledak dengan raungan yang berapi-api Dan semua rantai besi yang mengelilingi meja tiba-tiba meledak menjadi kobaran api Api yang berkobar dengan cepat menelan seluruh meja, segera menyelimuti Ye Yao Di saat yang sama, rune yang terbentuk dari darah esensi Ye Yao juga berhenti bergerak, tidak bergerak sama sekali Api yang berkobar dengan cepat menyebar ke tubuh Ye Yao, menyebabkan tubuh halusnya bergetar tidak nyaman Dan napasnya menjadi sangat tidak stabil Melihat adegan ini Hati Wu Yan dan Long Suan Suang terus menerus tegang Chu Han juga bersiap untuk menyelamatkan Ye Yao kapan saja Meski dia tidak tega melihat Noni mati, dia tidak ingin melihat Ye Yao lebih dalam bahaya Aku khawatir Yao kecil tidak bisa bertahan lebih lama lagi Chu Han diam-diam menggelengkan kepalanya Belum tentu Mo Qingli memberikan pendapat yang berlawanan Oh, Chu Han sedikit terkejut Menurutku, kuali energi asal Yin yang kemungkinan besar dalam keadaan rusak Mengapa menurutmu begitu? Ia memiliki energi Yin dan Yang serta kekuatan 8 trigram Tetapi dari awal hingga akhir, hanya energi Yin dan Yang yang dapat dilihat, tetapi tidak 8 trigram Ini berarti kekuatannya terbatas Dan jiwa artefak menarik binatang Yin yang kesini karena ia ingin melahapnya dan menggunakannya untuk memperbaiki dirinya sendiri Harus dikatakan bahwa Mo Qingli sangat berpengetahuan Penglihatan dan pengetahuannya masih belum bisa dibandingkan dengan Chu Han saat ini Setelah serangkaian penyelidikan dan perhitungan, dia dengan cepat membuat penilaian atas situasinya Melahap Noni, tapi Chu Han masih cukup terkejut Jangan meremehkan kucing itu Sejak binatang Yin yang lahir, mereka telah menyerap energi Yin dan Yang antara langit dan bumi untuk bertahan hidup Binatang Yin yang manapun memiliki energi Yin dan Yang paling murni di dunia Di dalam tubuhnya, tidak ada energi kacau Hanya kemurnian energi Yin dan Yang saja yang sedikit lebih rendah daripada tubuh suci Tai Chi gadis itu Hua Saat dia selesai berbicara, aura yang dikeluarkan oleh Ye Yao jelas menjadi lebih kuat Meskipun api di atas panggung masih kuat dan mendominasi Susunan Tai Chi di bawah tubuh Ye Yao perlahan berputar, terus menerus mendorong api yang mendekat Dengan sangat cepat, tulisan roh merah dikuali bergerak lagi Seperti air dangkal yang mengalir perlahan di dasar sungai yang kering Mengaum Pada saat yang sama, jiwa artefak juga secara paksa mengekstraksi kekuatan dan energi kehidupan Noni Unteian cahaya hitam dan putih muncul dari tubuh Noni, lalu tenggelam ke platform tinggi sepanjang rantai di atas panggung, akhirnya menyatu ke dalam kuali kuno Dalam keadaan normal, tidak butuh waktu lama bagi Noni untuk dilahap seluruhnya Namun, karena campur tangan Ye Yao, kecepatannya sangat terpengaruh Kedua belah pihak tampaknya telah terlibat dalam pertarungan waktu Pada saat itu, itu akan tergantung pada apakah Ye Yao pertama kali memurnikan kuali Yin Yang, atau apakah jiwa artefak akan melahap Noni terlebih dahulu Hu Di atas semua orang, Yin Ki Misterius di dalam kuali Yin Yang Genesis Ki meraung seperti monster, menyapu seluruh kuali seperti badai neraka Satu Yin, satu Yang Yin Ki Misterius yang sangat dingin dan api Misterius Yang yang dapat membakar semua makhluk hidup mulai mengobrak abrik platform tinggi Pada saat ini, bahkan Long Suansuang merasakan hawa dingin di punggungnya, apalagi Wu Yan Tangan dan kakinya terkepal erat, dan giginya bergemeletuk Mata Cuhen menyipit saat dia mengangkat kepalanya dan mengamati langit Dia samar-samar bisa merasakan beberapa aura melewati lapisan Yin Ki Misterius yang dingin dan menggigit Tempat ini tidak cocok untuk bertempur, Mo Qingli mengingatkan lagi Cuhen sedikit mengernyit, ekspresi keraguan di wajahnya Kuali tersebut kemungkinan besar berisi energi sumber Yin Yang yang bernilai lebih dari 10 ribu tahun Meski masih relatif stabil, sulit membayangkan pemandangan mengejutkan seperti apa yang akan terjadi jika pertempuran skala besar terjadi Bagi Ye Yao, yang berkonsentrasi menyempurnakan kuali Yin Yang, kekacauan berarti bencana Meskipun Cuhen memiliki grit dao di Feinstone dan tidak takut dengan amukan api di sini, itu mungkin merupakan keuntungan, tetapi itu tidak menjamin bahwa tempat ini adalah rumahnya Perang Suci telah mengumpulkan sekelompok jenius terbaik di seluruh Midland Berapa banyak dari mereka yang memiliki kemampuan untuk masuk ke sini yang lemah Terlebih lagi, Qin So Ye seharusnya sudah meninggalkan, gerbang kehidupan, atau bahkan memasuki, gerbang kematian Dia adalah sosok dalam daftar emas, dan kemungkinan besar lebih kuat dari Liu Minghong Yang terpenting, bukanlah pilihan bijak untuk tetap di sini Bahkan jika mereka berhasil mengusir kelompok Qin So Ye, tidak akan lama sebelum kelompok kedua menyerbu Tidak ada jalan keluar kedua dalam kuali yin yang genesis ki, dan jika Ye Yao tidak dapat memperbaikinya sebelum itu terjadi, miscaya akan seperti menangkap kura-kura di dalam toples Tidak ada jalan keluar Tidak ada jalan keluar ke من sus keisi Tidak ada jalan keluar wollte Terima kasih.